Keyboard Immortal Season 15, Keputusasaan Terpojok, Zuan tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan yang datang. Pedang tidak dibangun untuk bertabrakan secara langsung dengan senjata tumpul, dan gumpalan hitam senjata yang dipegang oleh zombie penyerang tampaknya memberikan pukulan yang cukup kuat. Jadi, dia memilih untuk menggunakan bentuk, jentikan, dari permainan pedang dasar untuk mengarahkan serangan ke samping. Meski begitu, dia masih merasakan pantulan kuat yang membuat lengannya mati rasa. Kekuatan zombie itu setara dengan dia, dan itu memiliki keuntungan dalam hal senjata juga. Sementara dia berhasil bertahan untuk saat ini, banyak hal tidak terlihat baik untuknya. Dia berguling di tanah untuk menghindari beberapa serangan lanjutan berikutnya dari zombie itu. Ketika dia berbalik dan melihat lubang yang tertinggal di tanah, dia terlambat menyadari jenis senjata apa yang digunakan zombie itu. Itu sebenarnya cangkul. Sekarang dia memikirkannya, sebagian besar zombie yang dia temui di sepanjang jalan menggunakan kelelawar kayu, membawa tiang, helikopter, kapak, dan senjata semacam itu. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memegang pedang, pedang, tombak, dan jenis senjata yang lebih khas. Mengapa mereka terlihat seperti pengungsi? Zuan telah memperhatikan sebelumnya bahwa orang-orang ini mengenakan pakaian compang kemping, dan dia pikir mereka hanya membusuk karena terlalu lama tinggal di bawah tanah. Tapi saat ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pakaian mereka sudah sangat compang kemping sejak awal. Pemandangan dihadapannya benar-benar mirip dengan pasukan pengungsi yang pernah dia lihat dalam drama sejarah di kehidupan sebelumnya. Terlepas dari apakah mereka pengungsi atau apapun, itu tetap fakta bahwa mereka telah berubah menjadi zombie. Tidak berani membiarkan pikirannya mengembara, dia menempatkan fokusnya kembali pada pertempuran dan menggunakan sunflower pantasem untuk menghindari serangan yang datang dari segala arah. Niat awalnya adalah lari keluar lembah. Tikus mengerikan golden fur yang berhasil keluar dengan hidup mereka membuktikan bahwa itu adalah rute pelarian yang layak, dan ada alasan untuk percaya bahwa aktivitas zombie ini terbatas di lembah. Sial baginya, tikus telah memikat terlalu banyak zombie ke pintu masuk lembah saat mereka melarikan diri lebih awal, mengakibatkan kerumunan besar di sana. Dia telah berusaha melewati beberapa kali, hanya untuk dipaksa kembali pada akhirnya. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa pergi lebih dalam ke lembah. Dia tahu itu mengingat bahwa dia hanya menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar dengan menuju lebih dalam ke lembah, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Zombie dengan cangkul semuanya sekuat dia, dan mereka yang memegang pedang dan pedang bahkan lebih kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia masih bisa bertahan menggunakan Sunflower Pantasm, tapi dia dihadapkan dengan pasukan besar sekarang. Tetap hidup di medan perang ini sudah cukup sulit baginya, apalagi mencoba serangan balik. Faktanya, itu berkat Sunflower Pantasm yang masih bisa dia pertahankan sejauh ini. Bahkan jika pembudidaya lain yang lebih kuat dari Akademi telah menggantikannya, kemungkinan dia sudah dibanjiri oleh gerombolan zombie sekarang. Wacha menatap! Wacha menatap! Kenapa kamu tidak menatapku? Petik 2. Kutukan keras Suan bergema di lembah pegunungan. Dia mencoba menggunakan keterampilan, Wacha Staring Ed, untuk mengalihkan perhatian para zombie, tetapi yang terakhir hanya menatapnya seolah-olah dia bodoh, tidak bereaksi sedikitpun. Ternyata, Wacha Staring Ed, hanya bekerja pada makhluk hidup cerdas yang mampu berbicara, jadi zombie mayat hidup ini tidak terpengaruh olehnya. Setelah berlari sangat lama, Suan akhirnya mendapati dirinya terpojok. Sunflower Pantasm mungkin merupakan keterampilan yang kuat, tetapi ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan dengannya. Ruang terbatas di lembah gunung ini, dan medannya sulit dinavigasi. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan untuk menghindari zombie. Dengan punggung menghadap ke tebing, dia mendapati dirinya dihadapkan pada kerumunan zombie yang telah berkumpul dalam setengah lingkaran di hadapannya. Dia menelan ludah dengan gugup, bertanya-tanya apakah dia mungkin menemui ajalnya di sini. Sial, aku bahkan belum melepaskan segelku. Apakah saya tidak akan menjadi pria sejati bahkan sebelum saya mati? Suan mendapati dirinya berempati dengan para kasim yang dia lihat dalam drama di kehidupan sebelumnya. Tidak peduli betapa berbahayanya bagi mereka, mereka tetap bersikeras untuk mengambil kembali harta karun mereka sehingga mereka bisa dikubur bersamanya. Apa sih yang aku pikirkan? Sementara Suan menggigil karena pikiran itu, zombie sudah melesat ke arahnya dengan tidak sabar. Dia segera memanggil Grengale, dan avatar burung terwujud di depannya. Dengan satu langkah, dia melompat ke pohon yang tumbuh dari permukaan tebing dan memeluknya erat-erat. Zombie-zombie itu bingung sejenak karena dia tiba-tiba menghilang, tetapi salah satu zombie dengan cepat melihatnya, menunjuk ke arahnya, dan mengeluarkan jeritan tajam untuk memberi tahu rekan-rekannya. Zombie lain mengangkat kepala mereka, dan setelah melihatnya, mereka segera mulai mendaki tebing. Gerakan mereka sangat lincah, hampir seperti monyet. Suan merasa ngeri, tunggu sebentar, bukankah zombie ini seharusnya lambat? Kenapa mereka begitu pandai memanjat? Jika ini adalah sebuah game, itu pasti akan menjadi bug berdarah. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, berharap menemukan tempat lain untuk dilompati. Dengan meningkatnya kultifasinya, dia sekarang bisa memanggil Grengale dua kali, yang berarti dia bisa mencoba melarikan diri lagi. Namun, seluruh area dibanjiri zombie, bahkan jika dia melompat ke tempat lain, tidak akan lama sebelum dia terpojok lagi. Saya mungkin harus menyimpannya ketika saya berada dalam situasi yang sangat putus asa. Dalam waktu singkat ini, zombie telah mencapai akar pohon dan mulai naik ke batang pohon untuk menuju ke arahnya. Dengan harum dingin, Zuan mengayunkan pedangnya ke depan dan menjatuhkan zombie yang datang ke tanah. Itu adalah upaya putus asa, tetapi ternyata berhasil. Dia sadar bahwa dia sebenarnya dalam posisi yang menguntungkan di sini. Batang pohon belum digigit oleh Golden Fur Monstrous Rats, jadi masih cukup tangguh. Selain itu, pohon ini juga bergelantungan di permukaan tebing, membuat para zombie sulit untuk mendekat dan merobohkannya. Hanya ada sedikit zombie yang bisa mendekatinya sekaligus, dan dia bisa dengan mudah menjatuhkan mereka. Dengan kata lain, dia saat ini sedang berdiri di atas benteng yang bisa dia jaga sampai akhir zaman. Mengetahui bahwa dia akhirnya bisa beristirahat, Zuan menghela nafas lega. Namun, dia tahu bahwa dia belum keluar dari bahaya. Keadaannya tidak jauh lebih baik. Dia tidak ada dalam game, di mana membunuh zombie akan memberinya poin pengalaman dan peralatan baginya untuk bersiap dan kembali. Dia hanya menemukan pijakan untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Zombie mencoba beberapa serangan lagi, tetapi Zuan mampu menjatuhkan mereka dengan memanfaatkan medan yang menguntungkan. Akhirnya, zombie menyerah untuk memanjat tebing sama sekali. Akhirnya setelah sempat istirahat, Zuan menghembuskan nafas dalam-dalam. Apakah zombie menyerah sekarang? Jika demikian, selama saya bisa bertahan sampai fajar, saya akan bisa bersatu kembali dengan Jisya Osi. Aku memang mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya kali ini, jadi bahkan jika dia tidak bertunangan denganku, setidaknya, pengukur kasih sayang terhadapku seharusnya sudah mencapai batas maksimal, bukan? Keributan tiba-tiba terjadi di bawahnya. Gerombolan zombie tiba-tiba berpisah untuk membuka jalan, dan puluhan zombie baru berjalan mendekat. Hmm, zombie-zombie ini terlihat jauh lebih bersih. Dibandingkan dengan zombie jelek lainnya yang dagingnya membusuk dan mengeluarkan nanah, zombie yang baru tiba ini tampak jauh lebih menyenangkan di matanya. Namun, senyum di wajahnya dengan cepat membeku. Zombie-zombie ini mengambil busur dari punggung mereka, menarik anak panah dan mengarahkannya ke arahnya. Persen pangkat Akeong tanda pagar, Zuan. Dia merasa ingin mengutuk sekarang. Bagaimana mungkin zombie bisa menembakkan panah? Bagaimana para pengungsi ini? Mereka bisa dibilang tentara. Saat itu, para pemanah sudah melepaskan anak panah mereka. Lebih dari seratus anak panah melesat di udara, membuat Zuan begitu ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di balik pohon. Uh! Tubuh Zuan tersentak. Dia beringsut ke depan sedikit sebelum menoleh ke belakang untuk melihat ujung panah yang menembus pohon. Mereka diwarnai dengan sedikit darah merah. Sial! Dia menyadari bahwa dia telah menjadi ceroboh. Dia berada di dunia kultifasi sekarang. Terlepas dari apakah mereka zombie atau bukan, bagaimana mungkin anak panah yang mereka tembakan bisa dihentikan oleh sebatang pohon. Itu semua drama bodoh yang saya tonton. Entah bagaimana, orang-orang secara ajaib bisa selamat dari peluru hanya dengan bersembunyi di balik mobil. Mereka benar-benar memberikan citra yang salah kepada pemirsa di sini. Sial! Apakah dunia ini juga memiliki konsep tetanus? Zombie-zombie itu memiliki daging dan nanah yang membusuk. Ik, siapa yang tahu berapa banyak bakteri di anak panah itu? Kotoran! Merinding muncul di kulit zuan, tapi dengan rentetan anak panah baru muncul, ini bukan waktunya untuk pikirannya mengembara. Tidak berani menggunakan pepohonan untuk bersembunyi dari anak panah lagi, dia mengangkat pedangnya dan mempersiapkan dirinya untuk menangkis anak panah yang masuk. Karena dia menderita beberapa luka dari panah yang menembus pohon sebelumnya, kekuatan dan kecepatannya ditingkatkan sedikit. Namun demikian, dia masih menemukan dirinya berjuang untuk mengatasi di tengah hujan panah. Dia bisa menangkis anak panah yang diarahkan langsung ke arahnya, tapi dia tidak bisa menangani panah yang diarahkan ke pohon. Selain itu, anak panah juga membawa kekuatan besar di belakang mereka, membuat lengannya mati rasa. Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum anak panah itu menembak jatuh pohon, dan pada saat itu, dia akan mati. Sementara pikirannya berkeliaran, dia gagal menghentikan salah satu anak panah, sehingga menusuk tepat ke bahunya. Kekuatan belaka hampir menjatuhkannya dari pohon, tetapi untungnya, dia berhasil meraih salah satu cabang pohon tepat pada waktunya. Apakah saya benar-benar akan mati di sini hari ini? Tanduk tua tapi agung terdengar saat ini. Tampaknya membawa semacam kekuatan misterius yang membuat darah seseorang terpompa dengan cepat. Namun, Zuan hampir tidak bisa membangkitkan suasana hatinya sama sekali. Setelah menonton begitu banyak serial drama sejarah, dia tahu bahwa tanduk seperti itu digunakan untuk sinyal militer dalam perang. Dia masih ragu pada awalnya, tetapi tanduk itu membuktikan keraguannya bahwa zombie ini memang pasukan. Semuanya sudah berakhir, saya bahkan tidak bisa menghadapi zombie ini, dan mereka masih membawa bala bantuan. Hmm, tunggu sebentar, mengapa mereka tidak menembak lagi? Zuan melihat ke bawah, dan yang mengejutkan, dia melihat zombie-zombie itu menatap ke arah ujung lembah yang lain. Zombie-zombie ini tidak bisa berbicara, tetapi Zuan masih bisa merasakan kegugupan di wajah mereka yang setengah membusuk. Apa yang sedang terjadi? Zuan terkejut dengan perilaku aneh zombie ini. Meski demikian, kesempatan itu tetap ia manfaatkan untuk mengeluarkan obat untuk dioleskan pada lukanya. Dia tidak menggunakan Fight in Brother Spring, yang dia gambar dari keyboard. Akan Xia Xia menggunakan obat ajaib yang bisa menyembuhkan luka paling parah di sini. Sekarang dia memikirkannya, sungguh Xia Xia baginya untuk menggunakannya pada luka-luka dari cambuk ratapan. Obat-obatan yang dia gunakan sekarang adalah yang diberikan Ji Xiaosi kepadanya. Lebih tepatnya, itu adalah obat-obatan yang diberikan siswa laki-laki kepada Ji Xiaosi, hanya untuk dia berikan kepadanya. Mungkinkah beberapa dari mereka secara diam-diam menaruh racun di botol obat ini untuk menyakitiku? Gumam Zuan sambil merenung. Jika mereka telah meramalkan bahwa Ji Xiaosi akan memberikan obat-obatan mereka kepadanya, ada kemungkinan besar mereka akan mencoba merusaknya. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pikiran itu dari pikirannya. Dia tidak berpikir bahwa siswa laki-laki itu sepintar itu, dan dia juga percaya pada penilaian Ji Xiaosi. Dia telah melihat sendiri obat-obatan ini, dan mengingat ketajamannya terhadap obat, dia akan tahu bahwa obat-obatan itu telah dirusak atau tidak. Tok, tok, tok. Serangkaian langkah kaki terkoordinasi terdengar dari jauh, menyebabkan wajah Zuan menjadi gelap. Itu membuat jantungnya berdebar gugup saat atmosfer berat mengjulang di udara. Bab 142, Keberuntungan dan Risiko Zuan berbalik ke arah di mana zombie menatap. Kedalaman lembah gunung telah diselimuti kabut ke abu-abuan pada awalnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun sama sekali. Namun, dia sekarang bisa melihat beberapa siluet. Saat langkah kaki semakin dekat, siluet menjadi lebih jelas juga. Barisan zombie berbaris rapi keluar dari kabut, hanya berhenti sekitar puluhan meter jauhnya. Berbeda dengan zombie lain yang dihadapi selama ini, zombie-zombie ini terlihat jauh lebih bersih. Tubuh mereka tidak membusuk, dan mereka mengenakan baju besi. Mereka memiliki tombak panjang dan pedang tajam di tangan mereka, dan mereka yang berada di garis depan bahkan memiliki perisai di lengan mereka. Sialan, apakah mereka monster elit? Zuan membelalakan matanya karena ngeri. Sementara zombie sebelumnya adalah pengungsi, yang baru saja muncul adalah tentara. Apakah zombie juga membentuk pasukan? Zuan merasa bahwa segala sesuatunya terlalu konyol untuk diproses oleh akal sehatnya. Sudah cukup sulit baginya untuk menghadapi para pengungsi itu, dan dia benar-benar harus bertarung dengan pasukan berdarah sekarang. Itu pasti tiket sekali jalan ke neraka. Saat Zuan merasa putus asa, dia melihat beberapa ketidaknormalan terjadi di bawahnya. Zombie yang berkemah tepat di bawahnya saat ini memegang senjata mereka dengan erat saat mereka mengawasi tentara di depan mereka dengan waspada. Mereka tampaknya tidak berada di sisi yang sama satu sama lain meskipun mereka adalah zombie. Saat itulah formasi pasukan tiba-tiba terbuka, dan reguk Satria perlahan-lahan maju ke depan. Satria ini menunggang kuda zombie yang diselimuti kabut hitam, terlihat sangat mirip dengan paradulah yang dia lihat di animasi dalam hal desain karakter. Satria ini mengenakan baju besi yang jelas satu tingkat lebih tinggi dari prajurit kaki di sekitar mereka. Orang yang berdiri di garis depan reguk Satria ini mengenakan baju besi yang dirancang dengan indah dan menonjol dari yang lain. Ia mengenakan jubah hitam yang membuatnya terlihat seperti sedang dilingkupi oleh kegelapan, dan kepalanya benar-benar tertutup oleh helm. Satu-satunya ciri wajah yang bisa dilihat seseorang di atasnya adalah dua bundel api yang bersinar di tengah-tengah helm, mungkin matanya. Tanpa ragu, itu adalah Kapten Regu. Segera setelah itu menghunus pedangnya, prajurit lain mengikuti yang menarik senjata mereka juga. Kapten Ksatria menarik kendali tunggangannya, dan yang terakhir berdiri dengan gagah. Itu adalah sinyal untuk tuduhan itu. Di bawah kepemimpinannya, para ksatria di bawah komandonya menyerbu ke arah musuh. Prajurit kaki di belakang juga mulai menyerbu sambil mempertahankan formasi mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini zombies vs zombies? Zuan bingung. Pada titik ini, dia merasa tidak akan terkejut bahkan jika dia melihat babi terbang di dunia kultifasi ini. Dia berpikir bahwa para pengungsi zombie akan segera berbalik dan lari, jelas bahwa kedua belah pihak berada pada level yang berbeda dalam hal peralatan dan kekuatan, tetapi yang mengejutkan, para zombie pengungsi tidak mundur dari pertempuran. Sebaliknya, mereka meraung dengan marah saat mereka maju ke depan untuk menemui para prajurit dengan senjata lusuh yang mereka miliki di tangan. Entah bagaimana, sepertinya rakyat jelata sedang mengangkat senjata untuk memulai revolusi melawan istana atau semacamnya. Saat itulah langit tiba-tiba menjadi gelap. Zuan mengangkat kepalanya dan melihat hujan panah besar berterbangan dari garis belakang pasukan. Dibandingkan dengan itu, rentetan panah yang dihadapi Zuan sebelumnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai gerimis. Di bawah panah, cukup banyak zombie pengungsi segera ditembaki ke tanah, tidak dapat bangkit kembali. Zuan mengamati anak panah itu dengan rasa ingin tahu. Dia telah bentrok dengan beberapa zombie sekarang, tetapi terlepas dari usahanya, dia belum dapat memotong satu pun dari mereka. Namun, apakah anak panah ini benar-benar dapat merenggut nyawa mereka? Apakah pemanah mereka terlalu kuat, atau adakah persona khusus pada anak panah ini? Segera, zombie dari kedua belah pihak mulai bentrok satu sama lain. Momentum serangan para ksatria itu terlalu kuat. Zombie pengungsi, dipersenjatai dengan senjata lusuh, tidak mungkin berharap untuk menghentikan mereka. Dalam sekejap mata, para ksatria telah mengiris lubang besar melalui formasi mereka. Para prajurit kaki berbaris tepat setelahnya dan menebas zombie pengungsi dengan mudah. Ini pembantaian satu sisi. Zuan tercengang. Zombie pengungsi yang telah memojokannya sebelumnya sebenarnya benar-benar tidak berdaya melawan tentara. Zombie pengungsi sangat gigi dalam serangan mereka, mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk mengerumuni musuh yang berdiri di jalan mereka. Bahkan ketika tubuh mereka diiris menjadi dua, mereka terus menggigit para prajurit, tidak menyerah sampai nafas terakhir mereka. Sayangnya, keuletan mereka tidak cukup untuk menjembatani celah besar dalam kekuatan dan peralatan mereka. Segera, tidak ada lagi jiwa yang hidup di tengah-tengah pasukan pengungsi. Oh, seharusnya mayat yang berdiri saja. Tubuh mereka telah dipotong-potong, tersebar di seluruh medan perang. Kapten Reguk Satria memindai medan perang sebelum akhirnya berhenti di bawah pohon tempat Zuan berada. Zuan memperlambat nafasnya hingga hampir berhenti. Dia takut mengeluarkan suara sedikitpun karena takut Kapten Knight itu akan melihatnya. Dia hampir kehilangan nyawanya hanya karena berurusan dengan zombie-zombie pengungsi itu, melawan pasukan zombie yang terorganisir ini. Dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Untunglah pohon itu cukup tinggi, dan Kapten Ksatria itu tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Selain itu, para zombie pengungsi telah memakan beberapa tikus mengerikan golden fur sebelumnya, menyebabkan bau darah dan daging membanjiri daerah tersebut. Kalau tidak, aromanya sebagai orang yang hidup pasti akan menarik perhatian zombie tidak peduli bagaimana dia mencoba bersembunyi. Kapten Ksatria sedang memindai medan perang untuk mencari korban selamat, yang dia injak tanpa ampun. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang selamat, Kapten melambaikan tangannya, dan suara dentingan gong yang tajam bergema. Para prajurit dengan cepat kembali ke formasi sebelum berbaris kembali ke kedalaman lembah gunung. Wah! Mereka bahkan punya gong sebagai tanda untuk mundur. Mata Zuan hampir melotot keluar dari matanya. Zombie-zombie ini jauh lebih profesional dari yang dia duga. Setelah para prajurit akhirnya berada cukup jauh, Zuan akhirnya melompat turun dari pohon. Melihat anggota tubuh yang patah memenuhi area tersebut, pipinya mulai bergerak-gerak tak terkendali. Jika Jisiao Si ada di sini, dia mungkin akan memuntahkan semuanya sekarang. Itu benar-benar perjalanan yang sia-sia. Zuan mengertakkan gigi karena frustrasi. Saya hampir kehilangan nyawa saya beberapa kali, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Bahkan dalam game, monster sampah seperti zombie masih akan menjatuhkan beberapa koin emas dan senjata. Hem, tunggu sebentar. Meskipun tidak ada koin emas di sini, ada cukup banyak senjata di sini. Zuan dengan cepat memindai medan perang. Dia secara otomatis mengabaikan cangkul itu, membawa tiang, dan senjata yang tidak biasa itu. Baginya, nilai senjata tidak terletak pada kehebatannya, tetapi pada kesejukannya. Hanya senjata paling ramah yang bisa menandingi watak mulianya. Dia ingat bagaimana beberapa zombie menggunakan pedang dan pedang sebelumnya, jadi dia mulai menjelajahi sekitar. Namun, usahanya itu akhirnya mengecewakannya. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan satu senjata pun yang tepat sama sekali. Pedang dan pedang yang digunakan senjata pengungsi telah patah karena bentrok dengan senjata yang lebih kuat dari tentara zombie. Kalau saja saya bisa menemukan beberapa senjata dari tentara zombie. Sayangnya, tentara zombie telah mengambil mayat dan senjata rekan mereka saat mereka menyapu medan perang sebelumnya. Ngomong-ngomong, karena orang-orang itu sudah mati, apa yang akan terjadi jika mereka mati lagi? Zuan tiba-tiba tersandung sesuatu, membuatnya terhuyung-huyung ke depan. Dia dengan cepat mengatur keseimbangannya sebelum berbalik untuk melihat, itu adalah panah hitam pekat. Itu bukanlah anak panah yang ditembakkan oleh zombie pengungsi sebelumnya. Ini dari tentara zombie. Zuan berpikir tentang bagaimana hujan panah dari tentara zombie telah menghancurkan zombie pengungsi, yang sejauh ini dia bahkan belum bisa membunuh satupun. Jelas, anak panah ini juga tidak biasa. Tentara zombie telah menarik kembali sebagian besar anak panah mereka saat menyapu medan perang, tetapi mereka telah menembak terlalu banyak panah sebelumnya sehingga tidak dapat dihindari bahwa mereka akan kehilangan beberapa. Zuan dengan cepat terus mengais-ngais medan perang, dan akhirnya dia menemukan tujuh dari mereka. Hanya dengan memegang panah ini di tangannya, dia bisa merasakan sensasi menakutkan dan dingin mencengkeram hatinya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Aku ingin tahu seberapa kuat benda-benda ini saat digunakan melawan manusia. Zuan mengambil tabung anak panah dan melemparkan anak panah ke dalamnya. Dia tidak ahli dalam memanah, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah masalah besar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah melemparkannya seperti lembing. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang perlu diperhatikan, Zuan dengan cepat kembali ke tempat asalnya. Dia khawatir tentang bagaimana keadaan Ji Xiaosi saat ini. Dia bergegas kembali ke pohon tempat mereka berdua berpisah, tetapi yang terakhir tidak terlihat. Karena khawatir, dia dengan cepat mencari di daerah itu. Yang membuatnya lega, dia tidak bisa menemukan barang miliknya di daerah itu, yang berarti dia kemungkinan besar bisa keluar dari lembah gunung dengan selamat. Pikiran pertamanya adalah bergegas keluar dari lembah gunung untuk menemukannya, tetapi memikirkan tentang berapa lama waktu telah berlalu sejak mereka berpisah, sepertinya dia tidak bisa mengejarnya lagi. Selain itu, penjara bawah tanah itu hanya akan dibuka selama 10 hari. Dia perlu menemukan Evanescen Lotus, jadi waktu sangat berharga baginya. Ini akan membuang-buang waktu baginya untuk mencari Ji Xiaosi sekarang. Kemungkinan besar, dia akan kembali ke lembah gunung untuk mencarinya. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk menjelajah lebih dalam ke lembah pegunungan. Dia tahu bahwa ada bahaya besar yang mengintai di sana, tetapi berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh dari membaca banyak novel fantasi di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa penjaga yang kuat biasanya datang bergandengan tangan dengan harta yang besar. Mengingat betapa kuatnya pasukan zombie itu, mungkinkah mereka melindungi semacam artefak yang menakjubkan. Demi, Zuan kecil, dia bertekad untuk berani melewati bahaya kali ini. Jadi, dia mengertakkan gigi dan mulai terbang menuju kedalaman lembah gunung dengan hati-hati. Dia siap memanggil Grengale untuk melarikan diri jika ada bahaya yang menghampirinya. Yang mengejutkan, mungkin itu karena amukan tentara zombie sebelumnya, lembah gunung itu anehnya damai. Tidak ada binatang buas atau zombie di sepanjang jalan. Tentara zombie tidak terlihat, tapi Zuan tidak khawatir kehilangan jejak mereka. Dia bisa merasakan sensasi mengerikan yang mengerikan di udara, sisa aura tentara zombie. Selama dia menelusuri aura ini, dia pasti bisa menemukan markas mereka tanpa khawatir terlalu dekat dengan mereka. Dia terus mengejar selama sekitar satu jam sebelum tiba-tiba berhenti. Dia bisa mendengar langkah kaki berat yang samar-samar terdengar di depannya. Jadi, dia memperlambat langkahnya dan dengan hati-hati melanjutkan ke depan. Segera, dia melihat tentara zombie. Namun, situasi saat ini agak membingungkan. Tentara zombie berbaris maju dengan tertib, menghilang di tengah bukit. Bab 143 mengejar. Zuan mengusap matanya dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia sedang melihat sesuatu. Namun, dia segera menyadari bahwa kemungkinan ada gua di sana yang hanya sedikit dari pandangannya, sehingga menciptakan ilusi sebelumnya bahwa mereka menghilang ke bukit. Bukit ini tidak terlalu besar, tingginya hanya 100 meter dan lebarnya beberapa ratus meter. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Perbukitan yang terbentuk secara alami cenderung memiliki punggung bukit, membuatnya terlihat tidak rata, tetapi bukit ini sebenarnya memiliki permukaan yang halus. Pohon-pohon yang tumbuh di atasnya juga tampak teratur dengan aneh. Rasanya lebih seperti taman yang dikelola dengan hati-hati. Setelah tentara zombie pergi, Zuan dengan hati-hati berjalan ke kaki bukit untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa dia salah. Itu sebenarnya bukan gua tapi sepasang pintu batu yang megah. Ada beberapa makhluk batu berbentuk aneh yang berdiri di sisi pintu batu, yang tidak dapat dia kenali karena kurangnya pengetahuan tentang dunia. Sepertinya saya perlu menemukan Sang Liu Yu untuk mengadakan beberapa pelajaran perbaikan malam hari untuk saya. Dia memperhatikan bahwa pintu batu tertutup, jadi dia mencoba untuk mendorongnya agar terbuka. Namun, begitu telapak tangannya bersentuhan dengan pintu, dia segera merasakan getaran dingin di lengannya, membuatnya bergidik. Tempat ini terlalu menyeramkan. Dia melihat-lihat daerah itu, dan dia segera memiliki pemahaman kasar tentang tempat seperti apa dia berada. Lingkungan sekitar tampak sangat mengingatkan pada kuburan, dan dia mulai berpikir bahwa bukit kecil di hadapannya sebenarnya bukanlah bukit tetapi gundukan besar. Selama dinasti Qin dan Han, mereka biasa mengubur anggota keluarga kerajaan di gundukan. Baru pada dinasti Tang mereka mulai membangun makam. Ada pun dinasti lainnya, karena kekurangan kekayaan mereka, kuburan mereka tidak begitu mengesankan. Zuan memeriksa area itu dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka pintu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Aku ragu harta karun seperti Evanescen Lotus akan muncul di tempat seram seperti ini, Zuan menghibur dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa matahari sudah terbit sekarang, jadi dia merasa harus kembali sekarang untuk bertemu dengan Ji Xiaosi. Saya harus bertanya padanya apakah dia tahu di lingkungan seperti apa Evanescen Lotus cenderung berkembang. Dalam perjalanan pulang, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya bagaimana pintu batu itu dimaksudkan untuk dibuka. Tiba-tiba, dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya saat bel peringatan berbunyi di benaknya. Dia segera mengeksekusi Sunflower Pantasm untuk menghindar ke samping. Kilatan cahaya dingin melesat keluar dari balik batu besar tepat setelahnya dan menghantamnya. Berkat eksekusi Sunflower Pantasm yang tepat waktu, Zuan nyaris tidak berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Meski demikian, masih ada luka mencolok di dadanya yang mengeluarkan banyak darah. Itu disebabkan oleh serangan sebelumnya dari musuh. Kalau bukan karena dia mengelak tepat waktu, dia akan dibagi menjadi dua. Hem, musuh bingung melihat serangan pasti bunuhnya jatuh kosong. Di sisi lain, Zuan menilai musuh yang hampir merenggut nyawanya beberapa saat yang lalu. Alih-alih zombie atau binatang buas, dia sebenarnya adalah manusia yang hidup. Pakaian yang dia kenakan dan wajah yang sedikit dikenalnya menunjukkan identitasnya. Kamu dari akademi. Ah, jadi ini guru Zuh. Maafkan saya, saya menyadari bahwa ada banyak bangkai zombie di sepanjang jalan, jadi saya berada di tepi selama ini. Segera setelah saya memperhatikan beberapa gerakan, saya pikir itu mungkin zombie yang kuat, jadi saya bergerak karena panik. Aku tidak menyangka itu kamu. Suara siswa itu setulus mungkin. Zuan mencibir dingin di dalam hatinya. Jelas bahwa serangan sebelumnya telah direncanakan, jadi bagaimana mungkin kamu tidak melihatku? Anda pasti menganggap saya bodoh. Namun, dia tidak membiarkan pikirannya muncul di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, Siapa namamu? Saya si Sangfei dari kelas bumi, jawab siswa itu. Si Sangfei, Zuan tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu siswa itu dan tertawa, kamu punya nama yang menarik di sana. Kultivasi orang itu seharusnya berada di sekitar peringkat ketiga berdasarkan serangan sebelumnya. Kamu terlalu baik. Tubuh si Sangfei menegang segera setelah Zuan mulai menamparkan bahunya, takut Zuan akan mencoba mendekatinya. Dia sangat bugup sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Zuan mengolok-olok namanya. Oh benar? Apa yang kamu lakukan sendirian di sini? Bukankah seharusnya Anda bepergian dengan kelompok guru? Tanya Zuan. Si Sangfei dengan hormat menjawab, Guru Zhu, kelompok saya bertemu dengan sekawanan serigala di sepanjang jalan. Kami terpisah saat melarikan diri dengan bingung. Petik 2 Penjara bawah tanah ini tampaknya lebih berbahaya dari yang saya kira, kata Zuan. Memang, si Sangfei mengangguk setuju. Momong-momong, bagaimana zombie di lembah gunung ini mati? Zuan menepuk dadanya dan berkata, Tak perlu dikatakan, aku dengan gagah berani membunuh mereka dengan pedangku. Petik 2 Petik 2 Si Sangfei Apakah akan membunuh Anda jika berhenti membual? Jika kamu benar-benar mampu, aku akan menelan pedangku di sini sekarang juga. Tetapi sekali lagi, jika dia tidak tahu malu, dia seharusnya menyadari bahwa seseorang sekaliber dia tidak layak untuk nona pertama cu dan mundur sekarang. Anda telah berhasil menguasai si Sangfei untuk plus 3-0-0 rage. Guru Zhu, kamu datang ke sini dengan Ji Xiaosi, kan? Mengapa saya tidak melihatnya di sekitar? Si Sangfei harus melangkah dengan hati-hati di sini. Dia yakin berurusan dengan Zuan sendirian, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama jika Ji Xiaosi juga terlibat. Dia pergi untuk mengumpulkan buah-buahan liar. Ah, itu dia. Zuan menunjuk ke area di belakang Si Sangfei dengan sedikit sentakan di kepalanya. Si Sangfei tanpa sadar menoleh, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat itu juga. Dia segera mencoba mundur, tetapi itu sudah terlambat. Rasa sakit yang tajam di lehernya menyebabkan dia buru-buru melingkarkan tangannya di sekitarnya, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menghentikan darahnya mengalir keluar. Kak, kenapa? Dia tidak percaya bahwa seorang guru benar-benar akan membunuh seorang siswa dengan begitu mudah. Dia yakin dengan kemampuan aktingnya sebelumnya, dan penjelasannya juga masuk akal. Bahkan jika pihak lain menyimpan beberapa keraguan, dia seharusnya tidak langsung melakukan gerakan membunuh. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa bermain sebagai dua sepatu yang bagus setelah menamparku dengan keras. Anda masih bisa menahan diri terhadap saya jika Anda memilih untuk melawan saya secara langsung, tetapi Anda hanya harus memamerkan keterampilan akting Anda di sini. Apa kau tidak tahu kalau orang biasa memanggilku Sanlitun's Liang Chao Wei? 1. 2. Sementara si Sangfei tidak tahu siapa Liang Chao Wei, dia tahu sebanyak mungkin bahwa dia telah dilihat sejak awal. Dia mencoba membuat Zuan lengah, tapi pada akhirnya, dia yang menurunkan kewaspadaannya. Itu membuatnya merasa marah dan menyesal. Anda berhasil menguasai si Sangfei untuk plus 723 kemarahan. Kamu, hapus wajah sombong itu dari wajahmu. Aku sudah memberi tahu teman-temanku. Kamu akan segera mati. Wajah si Sangfei memerah karena lebih banyak darah mengalir dari lehernya. Oh, saya harus berterima kasih atas nama rekan Anda. Itu melegakan. Aku sudah lengah, dan jika bukan karena peringatanmu, aku mungkin saja jatuh karena pembunuhan mereka. Tapi sekarang, mereka yang akan mati. Zuan tertawa mengejek. Kakau, si Sangfei merasa bahwa dia akan pingsan karena amarah. Apakah dia tidak akan membiarkan aku mati dengan damai? Anda telah berhasil menguasai si Sangfei untuk plus 856 kemarahan. Berhentilah membuang-buang waktu di sana. Kenapa kamu belum mati? Miliki kesadaran diri di sini sebagai karakter umpan meriam yang tidak signifikan. Orang-orang seperti Anda harus mati dalam satu menit dari waktu tayang. Atau Anda akan memperlambat laju film. Selain itu, bukankah tidak nyaman bagimu untuk melingkarkan tangan di leher seperti ini? Ayo, biarkan aku membantumu. Petik 2 Zuan melangkah maju dan melepaskan tangan si Sangfei dari lehernya, menyebabkan darah menyembur keluar dari luka dalam di lehernya dengan segera. Hanya dalam beberapa saat, si Sangfei telah menghembuskan nafas terakhir dengan mata terbelalak marah. Sial! Anda telah berhasil menguasai si Sangfei untuk plus 1024 ragi. Zuan melanjutkan untuk mencari tubuhnya, tetapi dia hanya dapat menemukan beberapa ransum kering, keping perak dua, dan batuki. Pedang yang dipegang si Sangfei hanya dalam hal kualitas, sangat kurang dibandingkan dengan senjata yang telah disiapkan kelancu untuknya. Ik, dia lebih miskin dari yang aku kira. Tidak mungkin seorang jutawan seperti Zuan akan tertarik dengan barang rampasan tingkat rendah seperti itu. Sambil merasa kecewa dengan hasil yang tidak memuaskan, dia mulai merenungkan situasi sebelumnya. Ini bukanlah pertemuan pertamanya dengan bahaya, pertarungannya dengan Pei Myanmar dan Snow hampir merenggut nyawanya juga. Namun, keduanya adalah pembudidaya peringkat 5, jadi itu normal baginya untuk diancam oleh kehebatan mereka. Si Sangfei, di sisi lain, hanya seorang kultifator peringkat ketiga, tetapi dia juga hampir merenggut nyawanya dengan serangan pertama itu. Ini membuat Zuan menyadari bahwa dia masih terlalu ceroboh saat ini. Dia harus lebih memperhatikan lingkungannya, atau dia akan menjadi sasaran empuk bagi orang lain. Ah! Si Sangfei menyebutkan sebelumnya bahwa dia telah memanggil teman-temannya. Suara tajam menusuk tiba-tiba bergema di atas saat bayangan hitam dengan cepat melesat ke arah Zuan. Kali ini, Zuan sudah siap. Dia mengambil langkah ke samping, tetapi dia tidak hanya berhenti di situ. Dia dengan cepat menindaklanjuti dengan gulungan untuk melarikan diri lebih jauh. Tepat setelah dia menyelesaikan serangkaian gerakan itu, tanah di mana dia berdiri, bersama dengan tempat-tempat di mana dia bisa menghindar, ditusuk dengan masing-masing tiga anak panah. Dilihat dari kecepatan dan kekuatan panah, musuh kemungkinan besar lebih kuat dari zombie yang dia hadapi sebelumnya, tapi itu tidak berarti dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, dia menghadapi seluruh pasukan zombie sebelumnya sedangkan hanya ada satu pemanah sekarang. Seperti yang ditentukan oleh Akal Sehat, untuk mengalahkan musuh jarak jauh, hal pertama yang harus dilakukan seseorang adalah menembakkan jarak terlebih dahulu. Jadi, begitu Zuan menghindari anak panah itu, dia segera bergegas ke arah musuh datang. Selama dia bisa menutup jarak, dia yakin bisa mengalahkan musuhnya dengan Big Si Swat Lai miliknya. Namun, saat dia akan mencapai pemanah, tiga orang lagi tiba-tiba muncul di sisinya. Seseorang memegang pedang, satu memegang pedang, dan yang terakhir memegang tombak. Senjata mereka berbeda satu sama lain, tetapi serangan mereka sangat terkoordinasi. Masing-masing mampu secara akurat membidik organ vitalnya dari arah yang berbeda. Jadi, Zuan melakukan keputusan paling bijak yang dapat dilakukan siapapun dalam situasi itu, lari. Berdasarkan aura yang dipancarkan oleh orang-orang ini sebelumnya, yang terlemah dari mereka berada di peringkat empat awal, dan pengguna tombak telah mencapai peringkat keempat akhir. Sekuat Big Si Swat Lai-nya, kultivasinya terlalu rendah saat ini. Jika itu adalah satu ke satu, dia mungkin masih memiliki peluang yang layak, tetapi itu tidak terjadi sekarang. Jika dia memaksakan diri, dia mungkin bisa membunuh satu atau dua dari mereka, tapi dia juga akan mengalami luka yang parah, bahkan mungkin terbunuh. Kumohon, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Seberapa besar pemborosan jika saya menukar hidup saya dengan ikan kecil? Musuh juga tidak menyangka Zuan tiba-tiba berbalik dan kabur. Ada saat keheningan yang canggung di antara mereka sebelum mereka buru-buru mengejarnya. Pemanah juga berhasil pulih pada titik ini, dan dia dengan cepat memasang panah dan mengarahkannya ke Zuan yang melarikan diri. Dia melepaskan panah dengan keyakinan penuh bahwa itu akan mengenai targetnya. Namun, seolah-olah Zuan memiliki mata di belakang punggungnya. Pada saat-saat terakhir, dia memutar tubuhnya ke samping dan mengelak tanpa celah. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Pemanah Zuan menepuk jantungnya yang berdebar lega. Dia telah dilindungi dari pemanah ini sejak awal, jadi begitu dia mendengar anak panah itu, dia segera mulai mengambil tindakan mengelak. Tentu saja, sebagian dari pujian itu diberikan kepada gerak kaki sunflower pantasem yang sulit dipahami, atau itu pasti akan membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Adapun beberapa pembudidaya peringkat 4 lainnya mengejarnya, mereka khawatir menemukan bahwa Zuan jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Di peringkat keempat, kelincahan seorang kultifator akan meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk menempuh jarak yang sangat jauh dengan satu lompatan. Secara teoritis, mereka seharusnya bisa mengejar peringkat ketiga dalam beberapa saat. Namun, meskipun mereka belum terguncang, mereka tidak dapat menutup jarak sama sekali. Zuan juga merasa sangat tertekan. Dia akhirnya mengerti mengapa seniman bela diri bisa dengan mudah melompati lawan mereka dan mencegat mereka di film. Dia mendapatkan pengalaman langsung tentang itu saat ini. Setiap kali pembudidaya peringkat keempat di belakangnya melompat, mereka akan dapat menutup jarak secara signifikan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka perlu mendarat di tanah dan membangun momentum untuk lompatan berikutnya, mereka pasti sudah menyusulnya sekarang. Meskipun Sunflower Pantasm meningkatkan kecepatannya secara signifikan, skill gerakan ini lebih difokuskan pada elemen Pantasm daripada melarikan diri. Karena itu, dia tidak dapat melepaskannya meskipun telah berlari cukup lama sekarang. Bab 144, apakah dia akan mengakhiri saya dalam satu serangan? Puluhan li jauhnya, seorang guru dan sekelompok siswa berkumpul di sekitar seorang wanita mungil. Setelah melihat kelopak matanya terbuka, mereka mulai bersorak kegirangan. Siaosi, kamu akhirnya bangun. Bai Susu menepuk dadanya lega, menenangkan hatinya yang terkejut. Siaosi dengan grogi membuka matanya saat ingatannya perlahan kembali padanya. Dia ingat bagaimana Zuan membantunya memancing para zombie. Dia ingin membantunya, tetapi tidak ada yang dia pelajari yang berguna melawan zombie-zombie itu. Jadi, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya sambil melihat Zuan pergi dengan sekelompok besar zombie sebelum buru-buru keluar dari lembah gunung untuk mencari bantuan. Sial baginya, saat itu sudah malam, dan ada banyak bahaya yang mengintai di dataran. Untuk beberapa alasan, kotoran naga yang dia bawa sepertinya tidak se-efektif sebelumnya. Sementara sebagian besar hewan buas masih tidak berani mendekatinya, mereka terus berkeliaran di sekitarnya. Setelah menyadari bahwa dia hanyalah seorang wanita muda, mereka mulai mencoba untuk menyelidikinya, ingin melihat betapa kuatnya dia. Kemudian, dia bahkan bertemu dengan sekelompok serigala, yang mengejarnya kemana-mana. Ditinggal dalam posisi putus asa, dia buru-buru menyalakan tongkat sinyal yang telah diberikan Bai Susu kepadanya sebelumnya. Beruntung Bai Susu dan kelompoknya kebetulan berada di daerah itu, jadi mereka bergegas menyelamatkannya. Namun, kelelahan yang diakumulasi karena berlarian di sekitar tempat itu akhirnya merugikannya, menyebabkan dia pingsan. Baru sekarang dia akhirnya sadar kembali. Si Osi, bagaimana perasaanmu? Bai Susu menghela nafas lega dalam hati. Jika sesuatu terjadi padanya, kepala sekolah Jiang akan benar-benar mengamuk. Aku, aku baik-baik saja. Cepat, kamu harus menyelamatkan kakak laki-laki Ah Su. Seru Ji Siaosi. Saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri karena kelemahannya. Bagaimana dia bisa pingsan pada saat genting ini? Su An. Kerumunan hanya ingat sekarang bahwa dia seharusnya bersama Su An. Mereka terlalu fokus padanya sebelumnya sehingga mereka secara otomatis mengabaikan pria sial itu. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tanya Bai Susu. Kami bertemu dengan sekelompok tikus mengerikan Golden Fur pada hari sebelumnya. Untuk bersembunyi dari mereka, kami tersandung ke lembah gunung misterius. Ji Siaosi dengan cepat menceritakan semua yang telah terjadi. Apa, seluruh tempat ini penuh dengan zombie? Bai Susu khawatir. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Akademi telah memperingatkan para siswa dengan serius sebelumnya, itu terutama untuk menjaga para siswa tetap waspada, sebagai tindakan pencegahan keamanan tambahan. Secara keseluruhan, penjara bawah tanah Ursae masih relatif aman, dan ada catatan berabad-abad yang membuktikannya. Belum pernah ada penampakan zombie di sini sebelumnya. Namun, Bai Susu tidak meragukan kata-kata Ji Siaosi. Mengesampingkan fakta bahwa dia dikenal karena sifat jujurnya yang jujur, dia juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini saat menjelajahi daerah tersebut. Jumlah binatang buas dan tingkat agresi mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Cepat dan selamatkan dia, Ji Siaosi menarik lengan baju Bai Susu saat dia memohon kepada siswa di sekitarnya. Para siswa memandang satu sama lain dengan ragu-ragu, dan akhirnya, salah satu dari mereka berdiri ke depan dan berkata, jika zombie benar-benar ada sebanyak yang Anda sebutkan, kami juga akan lari menuju kematian kami. Memang, selain itu, mengingat berapa lama waktu telah berlalu, sepertinya dia sudah. Petik 2 Itu tidak masuk akal, kakak laki-laki Ah Su pasti baik-baik saja. Ji Siaosi selalu menjadi individu yang baik hati tetapi pemalu, jadi dia tidak pernah marah pada siapapun selama bertahun-tahun. Namun, dia benar-benar menyerang seseorang di sini karena Zuan. Bai Susu tenggelam dalam pikirannya. Ada beberapa pengertian dari apa yang dikatakan siswa lain juga. Bukan karena mereka takut mati, tapi kemungkinan besar Zuan sudah. Selain itu, jika mereka bertemu dengan gerombolan zombie saat mencoba menyelamatkan Zuan, ada kemungkinan besar mereka akan menemui korban. Sebagai penanggung jawab kelompok ini, ia harus memprioritaskan keselamatan siswanya. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Ji Siaosi bangkit dan mencoba untuk pergi, tetapi kakinya terkilir saat melarikan diri dari serigala sebelumnya. Rasa sakit yang menusuk di kakinya menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali ke tanah. Bagaimana kamu akan menyelamatkannya dalam kondisimu saat ini? Seru Bai Susu dengan frustrasi. Mari kita lakukan ini sebagai gantinya. Sisanya tinggal di sini, aku akan memeriksanya sendiri. Petik 2 Ada beberapa risiko meninggalkan siswa ini sendirian di sini karena mereka terdiri dari siswa yang lebih lemah, tetapi mengingat mereka berada di perimeter luar dan ada cukup banyak orang dalam kelompoknya, mereka seharusnya dapat membayar dengan baik bahkan jika binatang buas mendekat. Mereka Saat itulah suara yang tinggi terdengar. Aku akan pergi. Kerumunan itu berbalik, hanya untuk melihat seorang wanita anggun berjubah putih berdiri di samping. Siapa lagi selain Cucu Yan? Nona Mudacu, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Mudacu, apakah Anda menemui masalah? Penonton terkejut dengan kehadirannya. Beberapa pria segera melangkah maju untuk berbicara dengannya. Sayang bagi mereka, Cucu Yan bahkan tidak repot-repot menatap mereka sekilas. Dia berjalan lurus ke arah Jisiao Si dan berkata, di mana lembah gunung tempat Anda berpisah dengannya. Sebenarnya, dia merasa sangat tidak nyaman sejak memasuki ruang bawah tanah. Kemunculan tiba-tiba Cucu Yan di turnamen klan telah menggagalkan rencana banyak kekuatan, jadi sangat mungkin seseorang akan mencoba membalas dendam padanya di sini. Dengan kekhawatiran yang mengganggu pikirannya, dia akhirnya memutuskan untuk berbalik untuk melihatnya. Itu terjadi sehingga dia melihat tongkat sinyal Jisiao Si, jadi dia bergegas untuk melihatnya. Dia juga kebetulan mendengar kata-katanya juga. Jisiao Si terpana oleh wanita cantik di depannya sejenak, tetapi dia dengan cepat tersentak. Dia dengan cepat menggambarkan lokasi kasar dari lembah pegunungan di tanah untuk referensi. Cucu Yan menoleh ke Bai Susu dan berkata, Guru Bai, kamu harus merawat mereka. Aku akan baik-baik saja sendiri. Meninggalkan kata-kata itu, dia dengan cepat melayang ke kejauhan. Menatap siluetnya yang perlahan menghilang, Jisiao Si bergumam pelan, dia benar-benar close up yang menggerahkan. Bai Susu menghela nafas lega juga. Itu bagus karena Cucu Yan tiba tepat waktu. Dia sudah bisa bersaing dengan guru akademi dalam hal kultivasi, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Sementara itu, Zuan masih berusaha keras untuk kabur. Setelah menonton banyak film yang berhubungan dengan militer di kehidupan sebelumnya, dia dengan tegas memilih untuk bersembunyi di salah satu hutan yang dia lewati. Tentu saja, dia sama sekali tidak benar-benar memiliki pengalaman nyata dalam peperangan di hutan, tetapi situasinya cukup menyedihkan untuk dicoba. Keempat pembudidaya yang mengejarnya semuanya berada di peringkat keempat, jadi dia tidak memiliki kesempatan sama sekali dalam pertemuan langsung. Dia harus menemukan kesempatan untuk memisahkan mereka dan menjatuhkan mereka satu per satu. Ada banyak penutup dan rintangan di hutan, membuat mereka lebih sulit untuk saling membantu. Di sisi lain, keempat pembudidaya mengerutkan kening saat melihat bahwa Zuan telah melarikan diri ke hutan. Meski begitu, tidak mungkin mereka menyerah hanya karena itu, terutama karena mereka memiliki keunggulan dalam hal kekuatan absolut. Dengan demikian, mereka menyerbu ke dalam hutan tanpa banyak keraguan juga. Zuan melompat mengelilingi hutan dengan gesit, memanfaatkan sepenuhnya skill gerakannya dan pepohonan di area tersebut. Jauh lebih sulit bagi keempat kultifator untuk mengikutinya sekarang, dan untuk kali ini, dia mulai memperlebar jarak antara dia dan para pengejarnya. Jika dia terus berlari, ada kemungkinan besar dia bisa melepaskannya. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari mereka sekali, dia mungkin tidak selalu bisa melarikan diri dari mereka setiap saat. Sepertinya ada banyak orang setelah hidupnya di penjara bawah tanah ini. Jika dia ingin bertahan sampai akhir, dia harus mulai menyingkirkan beberapa musuh. Jadi, dia mencari pohon dengan mahkota yang subur dan melompat ke dalamnya, memanfaatkan daunnya untuk menyembunyikan kehadirannya. Sesaat kemudian, keempat pembudidaya tiba di sekitarnya. Apa yang terjadi? Apakah kita kehilangan dia? Petik 2 Jangan panik, dia seharusnya bersembunyi di sekitar sini. Petik 2 Semuanya, hati-hati. Pastikan untuk memeriksa cabang di atas juga. Dia bisa saja bersembunyi di tengah-tengah pepohonan. Petik 2 Hati Zuan langsung mencelos. Orang-orang ini seharusnya adalah murid akademi, tapi tindakan mereka sama sekali tidak berbicara tentang amatir. Sejujurnya, Jiang Luofu perlu melepas stokingnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau ada begitu banyak mata-mata di akademi. Aku benar-benar harus memberinya perhatian saat aku kembali. Mereka berempat mencari daerah itu sebentar, tetapi tidak mudah menemukan seseorang ketika ada begitu banyak tempat persembunyian yang masuk akal di hutan. Ini tidak akan berhasil. Ini tidak berbeda dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Petik 2 Ayo berpisah. Ini akan jauh lebih efisien. Petik 2 Bukankah akan berbahaya jika kita berpisah? Tuan muda berkata bahwa kekuatan bertarungnya lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Petik 2 Cih, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya seorang kultifator peringkat ketiga. Dia tidak mungkin membunuh kita dengan satu tebasan pedangnya, kan? Petik 2 Iya itu betul. Lagi pula kita bukan seperti Yuan Wendong yang tidak berguna itu. Mengapa si bodoh itu repot-repot berbicara dengannya pada saat yang genting itu? Dia meminta untuk menjadi lumpuh. Petik 2 Baiklah kalau begitu, ayo kita berpencar dan mencari area tersebut. Jika Anda bertemu dengannya, tidak perlu berusaha keras. Cobalah untuk memperlambatnya sebanyak yang Anda bisa dan tunggu kami mendukung Anda. Petik 2 Mereka berempat mengambil arah masing-masing, dan mereka perlahan memindai keluar dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Orang yang menuju ke arah Yuan adalah si pemanah. Ini kabar baik, karena dia merasa pemanah itu merupakan ancaman terbesar baginya. Harus berurusan dengan tiga petarung jarak dekat lainnya sudah cukup sulit, tapi harus mengawasi pemanah jarak jauh juga benar-benar mendorong batas fokusnya. Selain itu, bagian tersulit tentang melarikan diri lebih awal adalah dia harus menghindari anak panah yang datang dari pemanah juga, yang secara signifikan mempengaruhi kecepatannya. Akibatnya, keempat pembudidaya bisa perlahan-lahan mendapatkannya, meninggalkannya tanpa pilihan selain menuju ke hutan ini. Jika dia bisa menyingkirkan pemanah ini, dia akan memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver, apakah itu melibatkan tiga orang lainnya dalam pertarungan atau melarikan diri. Dan orang ini adalah orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa OHKO dia lebih awal. Hah, karena dia sudah mengibarkan bendera, saya wajib memenuhi ramalannya. Namun, melihat siluet dari tiga lainnya di kejauhan, Zuan memutuskan untuk menyerah pada ide yang menggoda ini. Pembudidaya peringkat keempat mampu menempuh jarak jauh dengan cukup cepat, dan tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa mendapatkan pemanah dalam satu tembakan. Sang pemanah, bagaimanapun, adalah pembudidaya peringkat keempat juga. Jika dia mengacau di sini, dia bisa saja dikepung dan membuat dirinya berada dalam bahaya yang lebih dalam. Siluet keempat pembudidaya perlahan-lahan menghilang di tengah hutan, tetapi Zuan tetap memilih untuk mempertahankan posisinya. Keputusannya terbukti benar, untuk beberapa saat kemudian, mereka berempat tiba-tiba berlari kembali serempak dan mengamati sekeliling, hanya untuk menghela nafas kecewa. Huff, sepertinya orang itu benar-benar tidak ada di sini. Zuan mencibir dingin di benaknya. Saya telah melihat banyak trik sepele seperti itu di TV. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membodohi saya dengan itu, Anda benar-benar harus memeriksakan otak Anda. Pengguna tombak, yang tampaknya adalah pemimpin grup, menoleh ke pemanah dan menginstruksikan, Pozong Yu, kamu akan berkemah di sini kalau-kalau Zuan lolos dari pemberitahuan kami dan kembali ke sini. Zuan sangat senang mendengarnya. Dia masih merasa cemas karena melewatkan kesempatan untuk bergerak, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa mereka akan menyerahkan rekan mereka tepat ke tangannya. Padahal, saya harus benar-benar mengatakan bahwa grup mereka benar-benar memiliki nama yang aneh. Dulu ada Sitsang Fei, dan sekarang ada Pozong Yu ini. Ada apa dengan oksesi mereka dengan kotoran? Pozong Yu tertawa terbahak-bahak sebagai jawaban. Dia mengangkat busurnya tinggi-tinggi dan menyatakan, Baiklah, jika dia berani kembali ke sini, aku akan mengakhiri hidupnya dengan satu anak panah. Petik 2 Yang lain mengangguk sebagai tanggapan sebelum dengan cepat ketiga arah untuk melanjutkan pencarian mereka. Jelas, mereka takut Zuan akan lolos. Pozong Yu mengambil beberapa saat untuk menilai daerah itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya harus mencari titik yang menguntungkan untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang sekitarnya. Hem, pohon itu kelihatannya lumayan. Petik 2 Dengan anggukan puas, dia dengan gesit melompat ke salah satu cabang pohon yang lebih rendah dan dengan cepat berjalan ke atas. Namun, ada kejutan yang menunggunya di sana. Dia mendapati dirinya disambut dengan kilatan pedang yang tajam dan dingin. Itu adalah tebasan yang cepat, tajam, dan akurat. Lebih buruk lagi, dia masih di udara ketika serangan itu terjadi, membuatnya tidak mungkin untuk bermanuver. Dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Pedang secepat kilat ini menggorok-tenggorokannya, mengubah seruan kagetnya menjadi erangan parau. Bagaimana tentang itu? Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa mendapatkan Anda dalam satu tebasan, kan? Sepertinya sudah waktunya bagi Anda untuk meninjau ulasan Anda. Petik 2 Daunnya terbuka, dan wajah gembira Zuan muncul dari dalam. Bab 145, keluarga harus tetap bersama. Po Zongyu meraih pedang di lehernya, berharap bisa mendorongnya. Namun, itu sia-sia. Kerusakan sudah terjadi, dan itu telah melemahkan kekuatan apapun yang dimilikinya. Tangannya terkulai lemah di pedang saat dia berjuang untuk mengambil napas terakhirnya. Pikirannya berubah menjadi kekacauan. Mengapa orang ini ada di sini? Apakah dia sudah menunggu di sini selama ini untuk menyergapku? Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Muda menginstruksikan mereka untuk menunjukkan kehati-hatian sepenuhnya agar mereka tidak tertipu oleh kelicikan orang ini. Tetapi Tuan Muda tidak memberitahu saya bahwa orang ini akan sangat tercelah. Bahkan ketika telah berhasil mendaratkan pukulan fatal, dia tetap tidak ingin membiarkanku beristirahat dengan damai. Melihat ekspresi ejekan di wajah Zuan, Po Zongyu merasakan panas mengalir ke kepalanya. Darah juga mengalir ke tenggorokannya dan berceceran di mana-mana. Anda telah berhasil menjebak Po Zongyu untuk plus 1-0-2-4 rage. Po Zongyu terus memelototi Zuan dengan mata melebar, tetapi tubuhnya mulai merosot ke depan. Dia sudah mati. Sudah berakhir. Zuan kecewa. Dia masih berharap untuk mendapatkan lebih banyak poin kemarahan dari pihak lain. Dia mencabut pedangnya sebelum membaringkan mayat Po Zongyu di dahan. Dia memulai dengan mencari tubuh yang terakhir, tetapi hanya ada beberapa jatah kering dan obat pemulihan. Busur yang dia pegang sepertinya lumayan bagus, tapi sayang sekali Zuan tidak tahu memanah. Dia melihat panah yang dimiliki Po Zongyu ditabungnya, tapi panah itu patah dengan mudah begitu dia memberikan kekuatan pada mereka. Jelas bahwa kualitas anak panah itu jauh di bawah yang dia peroleh dari pasukan zombie. Dia tidak bisa repot-repot menyimpan produk inferior bersamanya, jadi dia membuangnya juga. Sialan, ini adalah pria malang lainnya. Zuan terkutuk. Mengapa para pembudidaya ini begitu miskin? Setidaknya Sit Sangfei memiliki beberapa keping perak padanya, tetapi Po Zongyu ini tidak memiliki nilai sama sekali. Dia baru saja akan menjatuhkan tubuh Po Zongyu ketika dia tiba-tiba berubah pikiran. Sampah juga bisa bernilai jika dimanfaatkan dengan baik. Jadi, dia mengangkat tubuh Po Zongyu dan mulai melayang ke arah tujuan pengguna pedang tadi. Pengguna pedang adalah yang terlemah dari tiga lainnya, jadi dia seharusnya cukup mudah untuk ditangani. Sementara itu, di bagian utara hutan, Si Zensiang sedang berjalan maju dengan hati-hati dengan pedang di tangan, memindai daerah itu dengan saksama. Namun, dia tidak bisa menemukan jejak Zuan sama sekali. Lil, bro, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Dia bergumam dengan gigi terkatuk. Dia tidak lain adalah kakak laki-laki Si Zengfei. Keduanya adalah yatim piatu, dan mereka adalah pilar pendukung satu sama lain. Mereka menjalani semua jenis pelatihan yang melelahkan di tahun-tahun awal mereka, dan mereka telah menyelesaikan banyak misi yang sulit juga. Mereka dijanjikan bahwa jika mereka dapat menyelesaikan misi ini dari Tuan Mudasi, mereka akan diberikan kebebasan untuk pergi kemanapun mereka mau. Siapa yang mengira hal-hal akan menjadi seperti ini? Baru kemarin mereka mengenang masa kecil mereka sambil duduk sebelum matahari terbenam, memimpikannya kehidupan berbuah yang akan mereka jalani di depan mereka. Adik laki-lakinya bahkan mengatakan bahwa akan lebih baik jika mereka berdua bisa menikah dengan dua saudara perempuan, sehingga mereka bisa tetap dekat satu sama lain. Tapi semuanya sia-sia. Si brengsek itu Zuan. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Si Zensiang bersumpah. Anda telah berhasil menjebak si Zensiang untuk plus delapan tujuh enam rage. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia segera berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Pozong Yu Melambai padanya. Dia menghela nafas lega dan berkata, Bukankah pemimpin kami memintamu untuk berkemah di sana? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Petik 2 Si Zensiang tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa mata Pozong Yu melotot, dan dia bertanya-tanya apakah mata Pozong Yu menjadi buruk karena terlalu banyak berlatih memanah. Saya melihat siluet berlari ke arah ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Zuan berdiri di belakang Pozong Yu, mengangkat tubuh Pozong Yu sambil berbicara dengan suara yang lebih dalam dan teredam. Itu tidak persis sama dengan suara Pozong Yu, tapi itu cukup untuk menipu seseorang yang tidak memperhatikan dengan ama. Apa? Zuan ada di sini? Si Zensiang mencengkeram pedangnya dengan erat saat dia buru-buru memindai sekelilingnya. Bagus. Aku akan bisa membalas dendam untuk adik laki-lakiku. Petik 2 Zuan sudah mengetahui nama pengguna pedang ini dari awal masuknya Rage Point, jadi dia bisa langsung menyimpulkan bahwa dia adalah kakak laki-laki Sitsang Fei. Saya harus mengatakan, ada apa dengan kepala orang tua mereka? Kenapa mereka memberi mereka nama seperti itu? Yang satu disebut si Sang Fei, sial terbang, dan yang lainnya disebut si Zensiang, sial berbau manis. Kenapa kamu menuju ke sisiku? Kita harus berpencar untuk memperluas radius pencarian kita. Si Zensiang memperhatikan bahwa Pozong Yu sedang berjalan ke arahnya, jadi dia segera mendengus karena tidak senang. Hmm, tunggu sebentar, kenapa postur berjalannya begitu aneh? Selain itu, suara itu sebelumnya. Sementara si Zensiang berada di tengah-tengah memahami ketidaksesuaian itu, siluet hitam tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Dia secara naluriah menarik pedangnya ke atas dan memotong siluet hitam itu menjadi dua. Baru setelah siluet hitam jatuh ke tanah, dia terlambat menyadari bahwa itu adalah Pozong Yu. Matanya langsung membelalak tak percaya, Ah, kenapa itu kamu? Petik 2 Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa meskipun Pozong Yu sedikit lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat sebagai seorang pemanah, yang terakhir tidak begitu lemah untuk dibunuh olehnya dalam satu serangan. Pada saat kebingungan inilah kilatan dingin melesat langsung ke lehernya. Kali ini, yang bingung adalah Zuan. Dia yakin bahwa pedangnya akan mampu menusuk leher si Zensiang, tetapi yang mengejutkan, dia mendapati dirinya tidak dapat mendorong pedangnya, seolah-olah ada baju besi tak terlihat di sekitar leher si Zensiang. Dia tiba-tiba teringat bahwa pembudidaya peringkat ketiga mampu emanasi Ki. Mereka bisa memanifestasikan Ki di sekitar tubuh mereka untuk membentuk baju besi untuk menjaga dari serangan. Semakin tinggi peringkat kultivasi seseorang, semakin besar kekuatan pertahanan dan area baju besi Ki. Ini juga merupakan salah satu keuntungan menentukan yang dimiliki oleh pembudidaya peringkat lebih tinggi dibandingkan pembudidaya peringkat lebih rendah. Kadang-kadang, seorang pembudidaya peringkat lebih rendah bahkan mungkin tidak bisa menembus baju besi Ki dari pembudidaya peringkat lebih tinggi dalam pertempuran, membuatnya hampir tidak berkelahi sama sekali. Tapi tentu saja, manifestasi dari Ki Armor sangat memakan Ki seseorang, jadi tidak ada yang akan menyimpannya setiap saat. Ini memberi pembudidaya peringkat lebih rendah kesempatan untuk mengalahkan pembudidaya peringkat lebih tinggi. Itu untuk alasan yang sama bahwa Zuan mampu mengalahkan peringkat kelima Yuan Wendong dan membunuh peringkat keempat Po Zhongyu. Dia telah membuat mereka lengah, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengaktifkan baju besi Ki mereka tepat waktu. Setelah Xi Zhenxiang memblokir upaya pembunuhan Zuan, dia segera melancarkan serangan balik dengan membawa pedangnya yang terangkat ke bawah. Dalam menghadapi serangan itu, Zuan dengan cepat menarik kembali pedangnya untuk menangkis pedang itu, tetapi kekuatan mengerikan yang datang dari pedang itu menjatuhkan pedang dari tangannya. Dia terpaksa buru-buru mundur beberapa langkah untuk memulihkan momentumnya. Namun, Xi Zhenxiang tidak berniat membiarkan Zuan beristirahat. Dia terus maju untuk menekannya. Dasar brengsek, aku hampir jatuh ke dalam jebakanmu. Hah, kamu sudah mati sekarang. Petik 2 Mereka berada sekitar 10 meter jauhnya, tapi Zuan merasa pedang itu berada tepat di depannya. Dia dengan cepat berguling ke samping untuk menghindari serangan itu, membuatnya terlihat agak tidak terawat. Itu adalah keputusan yang tepat, karena pohon yang berada tepat di belakangnya tadi dibelah menjadi dua oleh pedang tak terlihat milik Xi Zhenxiang. Hati Zuan tersentak ketakutan. Pembudidaya peringkat ketiga hanya dapat memanifestasikan Ki di sekitar diri mereka sendiri untuk perlindungan sedangkan pembudidaya peringkat keempat dapat menggunakan Ki mereka lebih jauh keluar untuk meluncurkan serangan. Ini berarti bahwa musuhnya, sampai batas tertentu, mampu melakukan serangan jarak jauh juga, membuatnya menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang dia duga sebelumnya. Xi Zhenxiang dengan cepat menindaklanjuti dengan serangkaian serangan, mengejar Zuan di sekitar tempat itu sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu bahkan tidak memiliki senjata di tanganmu sekarang, bagaimana Anda berharap untuk bersaing dengan saya? Aku akan merobek dagingmu dan membalas dendam untuk adik laki-lakiku. Petik 2 Ngomong-ngomong-ngomong apa sih? Ejek Zuan. Dengan ledakan kecepatan yang marah, dia tiba-tiba menyerang ke depan dengan kecepatan yang menakjubkan, tiba-tiba di depan Xi Zhenxiang dalam sekejap mata. Pendekatan Zuan yang tiba-tiba membuat Xi Zhenxiang ketakutan. Sementara dia sedikit terganggu sebelumnya dengan kata-katanya, dia terus mengayunkan pedangnya untuk menekan Zuan, dan matanya tidak pernah berpaling dari Zuan kapanpun. Namun, yang terakhir benar-benar berhasil melewati pedangnya dan tiba-tiba di depannya tanpa dia tahu caranya. Begitu saja, tabelnya dibalik. Keduanya begitu dekat sehingga pedang Xi Zhenxiang berada di belakang Zuan. Setidaknya untuk saat ini, pedangnya menjadi tidak berguna sama sekali. Di sisi lain, Zuan sedang memegang panah hitam, dan dia sedang menusukkannya ke pergelangan tangan Xi Zhenxiang. Ketika Xi Zhenxiang akhirnya melihat sekilas senjata yang dipegang Zuan, penghinaan muncul di matanya. Anak panah harus ditembakkan dari jarak jauh untuk mendapatkan momentum untuk serangan yang kuat. Menggunakannya sebagai belati dari jarak dekat hanya akan sangat mengurangi kehebatannya. Belum lagi, dia juga memiliki baju besiki untuk melindunginya juga. Sementara dia tertangkap basah oleh pendekatan misterius Zuan, perbedaan dalam peringkat kultivasi mereka berarti tidak mungkin Zuan bisa menembus pertahanannya. Namun, sesaat setelah pikiran itu muncul di benaknya, dia merasakan sakit yang menyiksa menusuk ke pergelangan tangannya. Rasa dingin musim dingin mengalir melalui pergelangan tangannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar tak terkendali. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya telah terbungkus es. Setelah itu, dia merasakan sakit yang menusuk dari tangan dan kakinya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Anda memutuskan tendon saya, si Zensiang segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia berseru dengan ngeri. Anda telah berhasil menjebak si Zensiang untuk plus 999 rage. Zuan menatapnya dengan nada meminta maaf. Maaf, tapi kamu terlalu kuat. Demi keselamatan saya sendiri, saya harus lebih teliti. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Si Zensiang. Sial. Jadi alasan mengapa kamu melumpuhkanku tanpa perasaan adalah karena aku terlalu kuat. Kamu berhasil menjebak si Zensiang untuk plus 666 rage. Namun, si Zensiang segera mengatasinya. Dia dibesarkan sebagai seorang prajurit kematian yang nilainya hanya terletak pada kemampuannya untuk menyelesaikan misi berbahaya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia tahu bahwa dia sudah mati pada saat ini, tetapi hanya ada satu pertanyaan terakhir yang terus berlama-lama di kepalanya. Dari mana asal panah di tanganmu itu? Mengapa bisa menembus baju besi kisaya? Petik 2. Aku mengambilnya di lantai, jawab Zuan sambil tersenyum. Dia mengira panah-panah ini memanfaatkan kekuatan luar biasa sejak awal. Bagaimanapun, ini adalah anak panah yang telah membunuh zombie yang sangat tangguh dengan mudah. Karena alasan itulah dia berpikir untuk menggunakannya untuk merusak baju besi kisaya Zensiang, dan yang membuatnya lega, itu berhasil dengan baik. Namun, dia menyadari bahwa panah di tangannya telah kehilangan kilau yang luar biasa setelah digunakan. Sepertinya ada batasan penggunaan untuk itu. Petik 2. Petik 2. Si Zensiang. Apakah Anda menganggap saya untuk anak berusia 3 tahun? Senjata yang Anda ambil dari jalan bisa menembus baju besi kisaya. Kamu berhasil menjebak si Zensiang untuk plus 250 rage. Sekarang, bagaimana saya harus berurusan dengan Anda? Zuan berjongkok dan bertanya. Bunuh aku jika kamu mau, tapi jangan bermimpi tentang mendapatkan apapun dariku. Si Zensiang mendengus dengan dingin. Satu-satunya penyesalan di sini adalah kegagalannya untuk membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Aku akan berbelas kasihan dan memberimu kesempatan di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi selama kamu bisa selamat dari serangan belati saya, saya akan melepaskanmu. Bagaimana kedengarannya? Zuan mulai mengeluarkan Poisonous Prick saat dia berbicara. Apakah kamu serius? Si Zensiang tahu bahwa pasti ada celah di sini, tapi keinginan bawaannya untuk hidup masih memaksanya untuk menerima tawaran Zuan. Tentu saja, saya telah melumpuhkan anggota tubuh Anda sebelumnya, tetapi saya tidak melumpuhkan kultifasi Anda. Anda masih harus bisa menggunakan baju besi ki Anda, kan? kata Zuan dengan senyum kebajikan. Dia sengaja menyelamatkan Si Zensiang sebelumnya karena dia ingin menggunakan yang terakhir untuk mencoba kehebatan alatnya. Si Zensiang melirik ke tempat anak panah yang dibawa Zuan saat wajahnya menjadi gelap. Kamu hanya mempermainkanku di sini. Panah yang Anda gunakan sebelumnya mampu menembus baju besi ki saya dengan mudah. Saya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2 Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan anak panah itu, kata Zuan. Kamu seharusnya memperhatikan bagaimana panahku kehilangan kilau setelah digunakan. Masing-masing hanya dapat digunakan sekali sebelum dianggap tidak efektif, dan saya hanya memiliki sedikit yang tersisa. Mengapa saya menyianyiakannya untuk Anda? Petik 2 Si Zensiang tercengang. Kata-kata itu terdengar kredibel baginya. Memang tidak ada gunanya menyianyiakan sesuatu yang berharga seperti anak panah itu pada orang cacat seperti dia. Baiklah, aku akan menyetujui tantanganmu. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Petik 2 Dia menyalurkan kinya dan membentuk armor tembus pandang di sekitar tubuhnya. Huff, kamu hanya untuk mengalahkanku karena panahmu memiliki kemampuan untuk menembus baju besi kiku. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa melakukan hal yang sama dengan belati jelekmu itu. Di sisi lain, Zuan tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia mulai bertanya dengan santai, apakah kamu berhubungan baik dengan adik laki-lakimu? Tentu saja, jawab si Zensiang. Sepertinya orang ini memiliki belas kasih yang tidak berguna dalam dirinya. Selama aku selamat dari cobaan berat ini, bahkan jika aku tidak bisa pulih dari lukaku dan membalas dendam secara pribadi, aku akan menggunakan semua kekayaan yang aku kumpulkan untuk menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya. Zuan menganggup menyadari. Dia mengangkat Poisono Sprig tinggi-tinggi dan menjatuhkannya ke bawah. Sebelum tatapan tidak percaya si Zensiang, belati menembus baju besikinya seolah-olah itu tidak lebih dari sepotong tahu sebelum sedikit menusuk kulitnya. Zuan bermaksud untuk melihat seberapa efektif Poisono Sprig pada baju besikinya seorang pembudidaya, serta keefektifan efek pasti kematiannya pada pembudidaya tingkat tinggi. Itu mungkin berhasil pada lawan sebelumnya, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu akan terus bekerja pada musuh yang lebih kuat juga. Si Zensiang terkejut ketika baju besikinya dilanggar, tetapi dia melihat belati itu hampir tidak menggores kulitnya, dia menghela nafas lega. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tubuhnya tiba-tiba bergidik. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah terjun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tepat sebelum kematiannya, kata-kata terakhir yang dia dengar adalah, karena kalian berdua sangat dekat satu sama lain, mengapa kamu tidak bergabung dengannya di neraka? Sebuah keluarga harus tetap bersama melalui masa-masa sulit, bukan? Petik 2. Anda telah berhasil menjebak si Zensiang untuk plus 1024 rage. Bab 146, Situasi Tak Terduga Sementara Zuan telah berhasil menghadapi dua musuh sejauh ini, dia tidak berani lengah sama sekali. Sementara dia bentrok dengan si Zensiang sebelumnya, dia menyadari bahwa meskipun dia telah mengalahkan kultifator peringkat 5 dan membunuh kultifator peringkat keempat sebelumnya, ada banyak keberuntungan yang bermain di sana. Dalam pertarungan nyata, mengalahkan kultifator peringkat keempat jelas bukan hal yang mudah. Untung dia memiliki poison osprick dan panah penusuk baju besi yang dia ambil sebelumnya, atau dia bahkan tidak bisa menembus baju besi kimreka. Duo yang tersisa memiliki peringkat kultifasi yang lebih tinggi, jadi mengalahkan mereka akan menimbulkan lebih banyak masalah. Sepertinya aku tidak bisa memaksa masuk. Saya perlu memikirkan strategi dan membuatnya berhasil. Melihat mayat si Zensiang, sebuah ide muncul di benak Zuan. Sementara itu, setelah mencari hutan dengan sia-sia selama beberapa waktu, dua pembunuh yang tersisa menyadari bahwa mereka mungkin telah lari ke arah yang salah. Jadi, sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya, mereka kembali ke tempat pengguna busur seharusnya berkema untuk bertemu, hanya untuk bertemu satu sama lain. Pengguna pedang itu bertanya, Saudara Jia, apakah Anda menemukan sesuatu di pihak Anda? Saya tidak dapat menemukan apapun. Bagaimana denganmu, Saudara Zen? Tanya si pengguna tombak. Nama pengguna pedang adalah Zen Liu Meng, sedangkan nama pengguna tombak adalah Jia Zheng Jing. Mereka berdua adalah prajurit kematian yang dipersiapkan oleh klansi. Dalam dua tahun terakhir ini mereka dikirim ke Bright Moon Academy, dan mereka segera menjalin hubungan yang cukup baik satu sama lain. Saya tidak dapat menemukan jalan setapak di sisi saya. Mungkinkah dia menuju ke utara, ke tempat si Zensiang berada? Tanya Zen Liu Meng, Haruskah kita pergi ke daerah utara untuk melihatnya? Jia Zheng Jing menggelengkan kepalanya. Mari kita bertemu dengan Saudara Po dulu. Jika Saudara si belum kembali, kita akan pergi ke utara untuk melihatnya. Petik 2 Baik-baik saja maka. Dengan seseorang untuk menutupi mereka, gerakan mereka kali ini kurang hati-hati. Mereka dengan cepat berlari kembali ke daerah tempat mereka meninggalkan Po Zhongyu. Katakanlah, jika tidak satupun dari kita menemukan jejak Zuan sama sekali, mungkinkah dia telah berbalik dan kembali ke tempat Saudara Po berada? Tanya Jia Zheng Jing. Zen Liu Meng menjawab sambil tertawa, Saudara Po pasti sudah lama menembak mati Zuan jika dia melihatnya. Bahkan kita akan kesulitan menangani anak panahnya jika kita tidak bisa mendekatinya. Petik 2 Itu benar. Jia Zheng Jing mengangguk. Dia tiba-tiba melihat siluet di depan dan berkata, Ah, kakak si. Kembali. Kata-katanya membawa sedikit keraguan saat dia menyadari bahwa si Zen Siang berdiri agak terlalu tinggi di atas tanah. Mereka dengan cepat bergegas, hanya wajah mereka menjadi pucat karena shock. Mereka menyadari bahwa si Zen Siang sedang tergantung di pohon dengan tali di lehernya. Kakak si. Seru Zen Liu Meng ngeri. Mereka telah bersama satu sama lain di Bright Moon Academy beberapa tahun sekarang, mengakibatkan mereka menjalin ikatan persahabatan. Dia ngeri melihat pihak lain tergantung di pohon. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke depan untuk memutuskan tali untuk menurunkan tubuh si Zen Siang. Hati-hati, memperingatkan Jia Zheng Jing. Namun, itu sudah terlambat. Saat tali itu putus, bayangan hitam tiba-tiba melesat di udara. Terjebak di udara, Zen Liu Meng tidak bisa menghindari panah sama sekali. Untungnya, dia tidak sepenuhnya lengah. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menangkis panah, tetapi bahkan sebelum dia bisa menghela nafas lega, sesuatu di tubuh si Zen Siang tiba-tiba meledak. Dengan teriakan ngeri, dia dengan cepat membuang mayat itu. Beruntung dia telah mengaktifkan baju besiki untuk melindungi dirinya lebih awal, jadi meskipun ledakan itu telah memberikan luka yang signifikan padanya, itu tidak fatal. Gelombang kejut ledakan mendorongnya ke tanah. Dia baru saja akan mengutuk jahat yang meletakkan serangkaian perangkap tercela ini ketika tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh, dan dia jatuh ke dalam lubang. Ah! Ceritan ngeri terdengar, tampaknya ada semacam mekanisme di dalam lubang untuk menangani korban yang tidak menaruh curiga. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, membuat semua orang lengah. Jia Zheng Jing juga ngeri, tapi dia menahan keinginannya untuk memeriksa temannya. Sebagai gantinya, dia memindai sekelilingnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, siluet melesat ke arahnya dari samping dengan belati hitam di tangan. Di sana, ya, tombak Jia Zheng Jing melesat seperti naga perak yang bangkit dari laut. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, tusukan tombaknya jauh lebih kuat daripada belati yang diacungkan oleh siluet. Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah dan melompat mundur. Ketika dia akhirnya melihat ke bawah untuk melihat, dia menyadari bahwa baju besinya telah terbuka, memperlihatkan baju dalamnya. Seandainya musuh bergerak bahkan satu inci lebih dekat, belati itu akan menembus kulitnya dan menusuk perutnya. Dari mana belati di tangannya berasal. Jia Zheng Jing kaget. Dia telah mempertahankan armor kinya selama ini, jadi serangan biasa seharusnya tidak menyakitinya sama sekali. Namun, serangan sebelumnya itu benar-benar berhasil menembus armor kin dan soft armor yang dia beli dengan harga tinggi. Ini tidak terbayangkan olehnya. Di sisi lain, Zuan meratapi kegagalannya. Serangan sebelumnya bagus, tapi jarak serangan pendek poison o sprik dan refleks tajam musuhnya bekerja melawannya. Jika tidak, dia bisa membual tentang telah membunuh seorang pembudidaya peringkat empat puncak dalam satu serangan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendapati dirinya dipenuhi rasa kagum pada Dongfang Bubai. Sementara dia meratapi tentang sesak belatinya, yang terakhir sudah mendominasi dunia hanya dengan beberapa jarum di tangan. Pertempuran tidak berhenti tepat setelah bentrokan ini. Bagaimanapun, Jia Zheng Jing bukanlah murid biasa. Dia telah dipersiapkan sebagai prajurit kematian sejak usia muda, dan dia telah belajar banyak hal baru di Akademi Bright Moon juga. Dia dengan cepat pulih dari keheranannya dan menyerbu dengan raungan marah, menyodorkan tombak di tangannya ke arah Zuan. Dengan prioritas sebelumnya, gerakannya kali ini lebih terkontrol dan hati-hati, tetapi kekuatannya masih tidak bisa dianggap remeh. Tombak itu tampaknya hampir merobek penyedot debu di jalur pergerakannya. Zuan mengelak ke samping sebelum mencoba melakukan serangan frontal lagi, tapi tiba-tiba dia merasakan angin kencang datang dari sisinya. Dia dengan cepat menarik belatinya dan menariknya ke sisinya, memblokir sapuan tombak yang tiba-tiba. Meskipun berhasil memblokir serangan itu, kekuatan dari sapuan tombak memaksa Zuan menggunakan sunflower pantasem untuk mundur beberapa langkah sebelum dia mampu menetralkan dampaknya. Di sisi lain, seringai dingin terbentuk di wajah Jia Zheng Jing. Dia telah belajar ilmu tombak sejak usia yang sangat muda, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkan seseorang mendekatinya dengan mudah. Faktanya, serangan yang dia buat sebelumnya memanfaatkan kekuatan penuh yang dia miliki sebagai kultifator peringkat keempat tertinggi, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan musuh. Namun, senyuman di wajahnya segera membeku. Tidak banyak umpan balik dari pukulan itu seperti yang dia duga, seolah-olah dia telah menabrak selimut kapas. Keterampilan gerakan Anda, Gumam Jia Zheng Jing. Dia tahu bahwa pihak lain telah menggunakan keterampilan gerakan anehnya untuk menetralkan kekuatan serangannya. Dia juga telah mendengar tentang bagaimana keterampilan gerakan aneh Zuan telah memenangkan pusat perhatian di turnamen klan, tetapi tim intelijen juga telah mengetahui bahwa meskipun keterampilan bergerak tampak mengesankan pada pandangan pertama, itu penuh dengan celah. Tapi itu jelas bukan masalahnya, baik itu ketika pihak lain menyerangnya atau menghindari serangannya. Di sisi lain, setelah menetralkan sapuan dengan susah payah, Zuan menyerbu ke arah pengguna tombak sekali lagi. Dia mendengar erangan datang dari jebakan, yang berarti pengguna pedang itu belum mati. Dia harus segera melenyapkan pengguna tombak untuk menghindarinya berubah menjadi situasi dua lawan satu. Namun, semua upaya ofensifnya ditangkis oleh tombak dengan dentang keras. Ini adalah perbedaan yang timbul dari pangkat kultivasi dan pengalaman tempur mereka. Tidak akan mudah bagi Zuan untuk membuat pengguna tombak lengah. Wajah Zuan berubah muram. Dia mengeluarkan pukulan dengan kecepatan yang semakin cepat, dan dipasangkan dengan sunflower pantasem. Dia benar-benar terlihat seperti hantu yang menghantui medan perang. Keringat mulai menetes di wajah Jia Zhengjing. Dia akhirnya mengerti bagaimana kultifator peringkat lima seperti Yuan Wendong akhirnya dilumpuhkan oleh Zuan. Dunia mengejek Yuan Wendong karena dengan bodohnya meremehkan lawannya, tapi itu hanya karena mereka belum merasakan ilmu pedangnya sendiri. Itu memang 13 bentuk permainan pedang dasar dari Akademi Brightmoon, tapi entah bagaimana itu telah meningkat ke level lain di tangan Zuan. Serangannya tampak langsung, tetapi ketika dipasangkan dengan skill gerakan, mereka menjadi hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Jia Zhengjing berhasil bertahan sejauh ini, tetapi dia jelas tidak sesantai kelihatannya. Keringat dingin yang membasahi tubuhnya adalah bukti terbaiknya. Dia masih mencoba untuk melancarkan serangan pada awalnya, tetapi setelah bertukar beberapa pukulan, dia dipaksa untuk mengambil posisi bertahan. Hanya pada saat-saat setelah Zuan gagal melakukan serangan, dia bisa menyelinap dalam serangan, tetapi kemudian Zuan dengan cepat membalas dengan serangan balik, hampir melakukannya pada beberapa kesempatan. Pada akhirnya, dia dipaksa untuk bertahan secara penuh. Dia mati-matian mengayunkan tombaknya untuk membentuk cangkang pertahanan yang tak tertembus di sekelilingnya, mengingatkan pada penghalang. Itu sangat membuat dia frustrasi. Dia seharusnya berada pada posisi yang menguntungkan di sini, tetapi dia hanya bisa bersembunyi seperti kura-kura di sini. Di sisi lain, tangan Zuan mulai mati rasa karena terlalu sering bentrok dengan pengguna tombak. Ada beberapa kejadian di mana belatinya hampir tersentak terbang ketika mereka saling bertabrakan, tetapi setelah mempelajari pelajaran dari pertemuan sebelumnya dengan Xi Zhen Xiang, dia memastikan untuk memegangnya lebih erat dari sebelumnya. Setelah beberapa pukulan, Zuan tidak berani bersikap terlalu agresif lagi. Dia memilih untuk mengitari pengguna tombak daripada menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tahu bahwa inisiatif ada di tangannya sekarang. Pengguna tombak itu mengayunkan tombaknya untuk membuat cangkang pertahanan di sekitar tubuhnya saat ini, tapi jelas bahwa dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Dia menghabiskan kinya dengan kecepatan yang mengerikan, dan hanya masalah waktu sebelum cadangannya habis. Pengguna tombak pada akhirnya harus menusukkan tombaknya keluar untuk melancarkan serangan, dan itu akan menciptakan ruang bagi Zuan untuk masuk dan mengakhiri pertarungan. Sesaat berlalu, dan Zuan memperhatikan bahwa cangkang pertahanan menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Tampaknya pengguna tombak juga menyadari masalah ini dan berusaha menghemat energinya. Senyuman tersungging di bibir Zuan. Tidak mungkin dia akan membiarkan pengguna tombak untuk mengambil nafas, jadi dia menuju ke dalam sekali lagi untuk menekan pihak lain. Pada saat ini, Jia Zhengjing merasa sangat tertekan sehingga paru-parunya akan meledak. Dia belum pernah merasa begitu sedih dalam pertarungan sebelumnya. Dia jelas memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kekuatan, tapi skill pergerakan pihak lain yang sulit dipahami sudah lebih dari cukup untuk membatalkan keuntungan apapun yang dia miliki. Dia masih marah pada awalnya, tetapi segera, hatinya menjadi dingin setelah menyadari situasi mengerikan yang dia hadapi. Dia pasti akan menyerah pada pihak lain pada kecepatan ini dan kehilangan nyawanya. Dia harus melakukan serangan balik. Tapi masalahnya adalah melancarkan serangan balik akan memaksanya untuk mengekspos celahnya, dan dia mungkin akan mati lebih cepat sebagai akibatnya. Belati hitam pekat yang dipegang Zuan di tangannya memberinya getaran berbahaya. Setiap kali mendekati dia, merinding akan naik di tubuhnya. Namun, perubahan situasi tiba-tiba terjadi kemudian. Siluet melompat keluar dari lubang dan meraih Zuan sebelum berteriak, Saudara Jia, bunuh dia. Itu adalah Zen Liu Mang. Masih ada mata panah yang tertancap di kakinya, dan tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan, tetapi dia masih hidup. Zuan menyadari bahwa dia menjadi ceroboh. Dia masih bisa mendengar erangan dari lubang di awal, tetapi ketika suara itu semakin dalam dan lebih tenang, dia berpikir bahwa pihak lain telah menyerah pada luka-lukanya dan meninggal. Namun, siapa yang mengira bahwa dia hanya menunggu waktu untuk mendapat kesempatan menyerang? Perubah licik ini. Zuan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Zen Liu Mang, tetapi yang terakhir berada di peringkat tengah keempat, seluruh peringkat lebih kuat darinya. Perbedaan besar dalam kekuatan mereka membuat Zuan mustahil untuk membebaskan diri. Mati, ejek Zen Liu Mang. Dalam pandangannya, ancaman terbesar yang ditimbulkan Zuan hanyalah keterampilan gerakannya. Jadi, dia mulai menyalurkan Qi untuk meningkatkan kekuatannya, berniat untuk menghancurkan tulang Zuan. Dia mungkin menderita luka parah di sini, tapi itu akan sia-sia jika dia bisa membunuh orang ini. Tuan Muda telah menyatakan bahwa dia akan memberi hadiah yang mahal kepada orang yang berhasil membunuh Zuan. Namun, tubuh Zen Liu Mang tiba-tiba membeku pada saat kritis ini ketika dia menemukan kekuatannya sendiri merembes keluar dari tubuhnya. Pemandangan terakhir yang dilihatnya sebelum semuanya menjadi gelap adalah Zuan yang mencubit lengannya dengan belatinya, lalu sekelompok runih hitam yang dalam mulai merembes masuk melalui luka-lukanya. Apa belati itu? Bagaimana bisa sekuat ini? Dengan kata-kata perpisahan itu, Zen Liu Mang menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Zuan merasa sangat stres meski berhasil membunuh salah satu musuhnya. Masalahnya sekarang adalah tangan pengguna pedang itu masih menempel di tubuhnya. Dia akan membutuhkan waktu sejenak untuk sepenuhnya melepaskan beban yang tergantung padanya, tetapi jelas bahwa pengguna tombak tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat skill pergerakan Zuan, kehebatannya pasti akan diabaikan dengan beban yang menggantung padanya. Tombak Jia Zhengjing melesat ke arahnya dengan sabit malaikat maut. Sekarang Zuan telah kehilangan keunggulan dari skill pergerakannya, dia tidak lebih dari target bergerak sekarang. Bab 147, Senter Ajaib Dihadapkan dengan tusukan tombak yang tak terhindarkan ini, Zuan tiba-tiba berteriak, Wocca melihat. Pada saat yang sama, dia melemparkan belatinya langsung ke arah Jia Zhengjing. Aku melihatmu, berdebah. Jia Zhengjing tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa Yuan Wendong benar-benar menanggapi ucapan Zuan pada saat kritis selama turnamen klan. Ternyata kemampuan mengejek Zuan sudah naik ke level di mana itu bisa dianggap sebagai senjata sejati. Tapi semuanya sudah terlambat. Melihat belati itu masuk ke dadanya, Jia Zhengjing menutup matanya dengan marah. Sial, bagaimana bisa jadi seperti ini? Anda berhasil menguasai Jia Zhengjing untuk plus 1024 rage. Sementara itu, Zuan juga tidak jauh lebih baik. Sementara kehilangan perhatian sesaat Jia Zhengjing memungkinkan Zuan menyesuaikan dirinya untuk menghindari pukulan fatal, dia masih tertinggal dengan tusukan yang dalam di dadanya. Dengan gerakan yang melelahkan, dia membongkar tangan Zen Lyumang dan mengibaskan tubuhnya sebelum terhuyung-huyung ke mayat Jia Zhengjing yang jatuh untuk mengambil Poisonous Prick. Dia memastikan untuk memastikan bahwa mereka berdua memang sudah mati sebelum menghela nafas lega. Itu bukan pertempuran hidup dan mati pertamanya, tapi ini adalah pertama kalinya begitu mengerikan. Ah, dosa apa yang telah saya lakukan untuk mengalami nasib seperti itu? Betapa hebatnya jika saya masih di kamar berase, menikmati secangkir kolas sambil bermain game. Kenapa aku harus pindah ke dunia yang mengerikan ini dan berjuang mati-matian untuk hidupku? Zuan berbaring di tanah, terengah-engah. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya kekuatan kembali ke tubuhnya. Sambil menghela nafas, dia mulai mengoleskan obat penyembuhan pada lukanya untuk menghentikan pendarahan. Beruntung para pembudidaya di dunia ini memiliki tubuh yang sangat tangguh. Seandainya itu terjadi di kehidupan sebelumnya, tusukan yang dalam didadanya mungkin akan merenggut nyawanya bahkan sebelum dia bisa dibawa ke rumah sakit. Zuan membalut lukanya dengan berantakan sebelum mulai menyapu medan perang. Seperti yang dia duga, tidak banyak uang atau kistone pada dua asasin yang tersisa juga. Saat itulah dia sadar bahwa tidak ada artinya membunuh tentara seperti mereka untuk membangun kekayaan. Mereka dipaksa untuk melakukan misi berbahaya di mana mereka bisa kehilangan nyawa mereka dengan sangat baik, jadi tidak ada artinya bagi mereka untuk mengumpulkan harta benda. Jadi, mereka memilih untuk berdagang apapun yang mereka miliki untuk meningkatkan kecakapan bertarung mereka. Paling tidak, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Zuan kecewa, dia hanya menemukan beberapa jatah kering dan obat penyembuhan. Dia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk perangkap yang telah dia buat, dia menyanyiakan anak panah penusuk armor dan senjata tersembunyi yang diberikan Ji Xiaoxi kepadanya, tetapi dia hampir tidak mendapat imbalan apapun. Hek, dia bahkan tidak mendapatkan banyak poin kemarahan juga. Hanya memikirkannya saja membuat Zuan sangat sedih. Dia berlari ke sisi Jia Zhengjing untuk melepaskan baju besi lembutnya. Ada luka dan lubang di dalamnya, keduanya disebabkan oleh Zuan di pertempuran sebelumnya, tapi bagian lainnya masih berfungsi dengan baik. Itu masih hampir tidak bisa digunakan. Mempertimbangkan bagaimana pembudidaya peringkat keempat puncak menggunakannya sebagai alat pertahanan, itu harus memiliki kualitas yang cukup baik. Untuk amannya, Zuan mengambil pedang lain dan mencoba meretas soft armor tersebut, dan yang membuatnya lega, pedang itu tidak bisa menembusnya sama sekali. Pikiran pertamanya adalah memakai armor ke belakang karena potongan dan tusukan hanya ada di depan armor. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan perlindungan penuh untuk bagian depan tubuhnya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa jika itu sampai pada suatu titik di mana dia akan membutuhkan baju besi yang lembut ini, kemungkinan besar dia sudah akan melarikan diri. Dalam kasus seperti itu, akan lebih penting baginya untuk melindungi punggungnya. Jadi, dia membalik armor itu dan memakainya dengan cara yang benar. Setelah itu, dia melompat ke dalam lubang dan mengingat kembali panah yang menembus baju besi yang belum kehilangan kilau mereka. Secara keseluruhan, ada empat dari mereka yang masih bisa digunakan. Selain itu, dia juga melihat miniatur panah tangan di lubang yang tampaknya milik Zen Lyumang. Itu mungkin jatuh dari lengannya saat dia jatuh ke dalam lubang. Zuan menempelkan panah tangan ke pergelangan tangannya saat perasaan jengkelnya akhirnya sedikit meredah. Setidaknya dia berhasil menjarah dua peralatan yang bisa digunakan setelah pertarungan yang sulit itu, jadi tidak terlalu buruk. Setelah mengambil apapun yang dia bisa, Zuan menuju ke lokasi yang tenang untuk melihat poin rage yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Dia awalnya berencana untuk menyimpan poin ragenya sehingga dia bisa menggunakannya sekaligus. Mungkin, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang baik dengan cara itu. Namun, setelah pengalaman mendekati kematian yang baru saja dia alami, dia akhirnya memahami bahayanya dan dia tidak berani untuk berpuas diri lagi. Sama seperti prajurit kematian, dia harus mengubah semua sumber daya yang tersedia menjadi kekuatan nyata untuk meningkatkan peluangnya keluar dari penjara bawah tanah ini hidup-hidup. Yang mengejutkan, dia benar-benar berhasil mengumpulkan 75.873 poin kemarahan. Tidak ada tempat untuk mencuci tangan dan wajahnya saat ini, jadi dia memilih untuk mengoleskan noda darah di tubuhnya sebagai gantinya, menghibur dirinya sendiri bahwa merah adalah warna keberuntungan. Dia mulai menggambar lotere, penanda cahaya dengan cepat melesat melintasi keyboard sebelum akhirnya berhenti di huruf D. Ding! Selamat! Anda telah memenangkan, senter ajaib. Mata Zuan perlahan membelalak tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan berhasil menggambar artefak dengan segera. Apakah Lady Luke akhirnya menyinari saya sekarang? Dia dengan cepat melihat deskripsi item tersebut. Senter ajaib, karya terbesar seorang ilmuwan botak di dunia lain. Efek artefak, dapat menyala di hadapan cahaya tanpa memerlukan sumber energi sama sekali. Tentu saja, ini juga berarti bahwa senter ini tidak akan pernah menyala jika tidak ada cahaya. Ada desas-desus bahwa senter ini memanfaatkan efek yang luar biasa, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui penggunaannya selama seribu tahun terakhir. Mungkinkah Anda menjadi pengecualian kegunaan? 3. 2.2.2. Zuan. Pikirannya benar-benar meledak setelah membaca deskripsi. Agar senter menyalah di hadapan cahaya alih-alih tidak ada. Apa yang salah dengan pikiran ilmuwan itu? Dia benar-benar bertanya-tanya apakah ilmuwan botak itu bernama Hao Karying. 1. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa sebenarnya ada batasan penggunaan pada kotoran yang buruk ini. Bahkan jika ada penggunaan tak terbatas untuk ini, dia tidak akan bisa menemukan tempat untuk menggunakannya sama sekali. Yang lebih buruk lagi adalah deskripsi tersebut mengisyaratkan efek yang luar biasa, tetapi menolak untuk menjelaskan apa itu. Apa-apaan, Anda mungkin juga tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Zuan mencoba memikirkannya lebih dalam, tapi dia sama sekali tidak bisa menggunakan senter ini. Jadi, dia memutuskan untuk melanjutkan lotere. Mungkin itu karena dia menggunakan terlalu banyak keberuntungannya untuk menggambar artefak pertama, tetapi 18 hasil imbang berikutnya memberinya terima kasih sudah bermain. Kelopak mata Zuan bergerak-gerak, bertanya-tanya apakah dia telah menggunakan keberuntungannya. Ketika dia akhirnya menarik buah Ki pada tarikannya yang ke-19, dia menghela nafas lega. Yang dia dapatkan hanyalah terima kasih sudah bermain, dan Ki Fruis sesudahnya, sampai-sampai dia mulai mati rasa. Itu seperti siklus berulang yang tak ada habisnya. Tapi tiba-tiba, penanda lampu berhenti di huruf Ye. Zuan membeku sejenak, bertanya-tanya apakah dia sedang melihat sesuatu. Kapan terakhir kali saya berhasil menggambar dua item secara bersamaan? Dia terlalu terbiasa dengan keberuntungan yang mengerikan sehingga ledakan keberuntungan yang tiba-tiba ini membuatnya lengah. Dia buru-buru memeriksa detailnya. Selamat menggambar, Befriend Arichman. Berteman dengan orang kaya ketika Anda mencapai tingkat kekayaan tertentu, penampilan, usia, kepribadian, dan semua sifat dangkal itu akan menjadi tidak berarti. Semua orang akan menganggap Anda sebagai pria ramah yang dipenuhi dengan karisma. Efek artefak, setiap kali Anda menghabiskan 100 juta koin, Anda akan dapat membuat target melihat Anda sebagai teman. Efeknya berlangsung selama satu jam. Bab 148, Refleksi Bulan. Zuan tiba-tiba teringat Jack Ma di kehidupan sebelumnya, pencipta Alibaba, serta Paman Wang, yang dengan karismatik menguliahi orang banyak bahwa mereka harus memulai dengan target finansial kecil, misalnya, 100 juta RMB. 1. Hem, saya juga bisa, kan? Jika saya pergi ke publik dan mulai berbicara tentang betapa mudahnya mendapatkan istri yang cantik atau semacamnya, saya seharusnya bisa mengumpulkan ledakan poin rage yang sangat besar. Iya, ide ini lumayan. Saya harus mencobanya juga. Dia memeriksa keterampilan, bertemanlah dengan orang kaya, dan menemukan bahwa meskipun itu tidak memiliki batas penggunaan, sebenarnya ada batasan yang sangat besar untuk itu, uang. Namun, dia memperhatikan bahwa efek artefak dijelaskan dengan agak ambigu. 100 juta koin tampaknya mengacu pada koin tembaga, yang berarti 100 ribu tael perak setiap kali digunakan. Hem, kedengarannya tidak terlalu berlebihan. Saat ini, dia memiliki 650 ribu tael perak padanya saat ini, dan Casino Forceas masih berhutang padanya 500 ribu tael perak lagi. Secara total, dia bisa menggunakan kemampuan itu enam kali. Seandainya ada orang lain yang tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan melontarkan kutukan. 100 ribu tael perak jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Orang harus tahu bahwa bahkan klan pedagang kaya di dunia ini akan kesulitan membayar 100 ribu tael perak sekaligus. Saat ini, Zuan sedang mempertimbangkan masalah lain, dan itu adalah efek dari skill setelah mengeluarkan uang. Detail efek artefaknya kurang, hanya menyebutkan bahwa dia bisa mengubah target menjadi temannya selama satu jam. Namun, ada banyak jenis teman juga, seperti teman yang telah melalui kesusahan dan teman yang terburu-buru saat menghadapi masalah. Dia tidak yakin seberapa efektif skill itu. Misalnya, jika saya mencoba keterampilan ini pada Jiang Luofu, dapatkah kita berdua berteman dengan banyak manfaat? Zuan sedikit tergoda, tapi dia tiba-tiba teringat akan keadaannya yang tersegel dan merasa murung. Prioritas saya sekarang adalah menemukan Evanes Chen Lotus. Biarkan saya menyingkirkan semua pikiran lain-lain untuk saat ini. Dia terus menggambar lotre, tetapi dia tidak mendapatkan hal lain yang layak dicatatat. Loot terakhirnya adalah 70 key fruits. Dengan itu, dia telah menggunakan total 156 key fruits pada formasi keempatnya, yang berarti dia hanya membutuhkan 77 lagi untuk mengisinya seluruhnya. Meskipun sepertinya kecepatan kultifasinya sangat lambat saat ini, itu sudah jauh lebih cepat daripada pembudidaya lain di dunia ini. Yang lain harus menghabiskan setidaknya beberapa dekade kerja keras untuk mencapai peringkat kultifasinya saat ini sedangkan hanya butuh satu bulan atau lebih. Selain itu, kultifasinya akan meningkat secara signifikan setiap kali dia menderita pemukulan karena Sutra Phoenix Nirvana, yang berarti hanya masalah waktu sebelum dia menyusul yang lain. Jika orang lain mengetahui rahasianya, mereka pasti akan iri dan mengejarnya karena rahasia kultifasinya. Zuan telah memperhatikan ini juga, tapi dia melihatnya sebagai jalan yang harus dia lalui. Bagaimanapun, dia bertujuan untuk menjadi orang terkuat di dunia. Dia telah membaca terlalu banyak di kehidupan sebelumnya, dan kepalanya telah diracuni oleh segala macam protagonis yang sangat kuat. Dia membandingkan dirinya dengan para protagonis itu, seolah-olah dia berada di level yang sama dengan mereka, dan dia merasa pencapaiannya saat ini masih kurang dalam perbandingan. Nah, seorang jenius terkemuka sepertiku harus mengincar bintang, kan? Setelah istirahat beberapa lama, Zuan merasa bahwa keadaannya jauh lebih baik sekarang, jadi dia keluar dari hutan untuk melanjutkan mencari Ji Xiaosi. Suasana hatinya cukup baik karena mendapatkan dua artefak dari Lotere. Namun, saat dia berjalan keluar dari hutan, senyum di wajahnya membeku. Merinding di sekujur tubuhnya, dan jantungnya mulai berdebar-debar karena gugup. Ada seorang wanita berpakaian gaun hijau di hadapannya. Dia memiliki sosok ramping yang anggun dan pinggang ramping yang memikat. Angin sepoi-sepoi menyapu tanah, mengibarkan roknya. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung, menyelimuti dirinya dengan aura misteri. Pria lain manapun akan senang bertemu dengan wanita cantik di hutan belantara, tetapi Zuan tidak berminat untuk menghargai kecantikannya. Dia memiliki pengalaman langsung dari kekuatan mengerikan yang dimanfaatkan dalam profil rampingnya. Wanita ini tidak lain adalah Snow. Yang terakhir sudah memperhatikannya juga, dan bibirnya melengkung gembira. Temukan dia. Mata Zuan berkedip gugup sejenak sebelum akhirnya berhasil menenangkan sarafnya. Ali-ali berbalik dan melarikan diri, dia berjalan dengan senyuman dan berkata, Oh, Nona Kiao, saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Petik 2. Salju terkejut. Mengingat dendam di antara mereka, dia berpikir bahwa mereka berdua akan langsung berkelahi setelah bertemu satu sama lain, tetapi pihak lain malah mendekatinya secara damai. Butuh beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa dia saat ini adalah Kiao Sui Ying dari Akademi Bright Moon, bukan Snow. Wajar jika dia tidak mengenalinya. Huff, itu pasti karena aku di posisi ke-10 di peringkat Sweetheart sehingga dia mencoba mengobrol denganku. Orang ini pasti, meskipun impoten, dia masih sangat bejat. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 2-3-3 rage. Jantung Zuan berdegup kencang. Wow, dia pasti sangat membenciku. Dia mengamuk padaku saat yang kulakukan di sini hanyalah menyambutnya. Menyaksikan Zuan mendekatinya seperti orang bodoh yang bodoh, bibir Kiao Sui Ying melengkung mengejek. Tiba-tiba, dia tidak ingin membunuhnya secepat itu lagi. Orang itu membuatku sangat menderita terakhir kali, membuatku. Aku, itu, bagaimana saya bisa melampiaskan amarah saya jika saya tidak mempermainkannya sedikit. Nona Kiao, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Apakah karena aku, Zuan menghela nafas dalam-dalam. Saya kira itu tidak bisa membantu. Dengan penampilanku yang gagah, sulit bagi wanita manapun untuk tidak memiliki suasana hati yang baik saat bertemu denganku. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Masih berkulit tebal seperti biasanya, begitu. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 131 rage. Namun, dia mempertahankan senyuman di bibirnya dan berkata, Tuan Mudasu, apakah kamu tidak takut istrimu tidak senang? Huff, saya akan memutar Anda di sekitar jari-jari saya seperti orang bodoh. Pertama-tama aku akan membuatmu jatuh cinta padaku sebelum mengungkap identitas asliku kepadamu. Heh, mari kita lihat bagaimana Anda akan bereaksi terhadap itu. Zuan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Kiao, jangan khawatir. Istri saya mengatakan bahwa dia tidak keberatan saya mencari wanita lain. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat merasa bebas untuk bertanya padanya. Petik 2. Kiao Sui Ying mendecakan lidahnya karena kesal. Beraninya orang ini main-main dengan wanita lain di belakang punggung Nona Muda. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, dia menyadari bahwa dia masih menyebut cucuyan sebagai Nona Muda dan merasa marah atas namanya. Sepertinya tahun-tahun yang dia habiskan di sisi cucuyan benar-benar meninggalkan kesan yang dalam padanya. Nona Kiao, apa yang kamu lakukan sendiri? Tidak aman bagimu untuk berjalan-jalan sendirian. Penjara bawah tanah ini sepertinya jauh lebih berbahaya daripada yang disebutkan dalam catatan, kata Zuan. Namun, setelah kamu bertemu denganku, tidak perlu khawatir lagi. Aku akan melindungimu mulai sekarang dan seterusnya. Petik 2. Kamu, Kiao Sui Ying tidak bisa membantu tetapi mencibir dengan mengejek. Namun, dia dengan cepat mengubah nada suaranya dan menjawab, Terima kasih banyak, Tuan Mudasu. Tunggu sebentar, ada apa dengan kamu, itu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Zuan langsung gelisah. Pernahkah kamu mendengar tentang Yuan Wendong? Dia adalah kultifator peringkat 5, kultifator peringkat 5, saya tidak bercanda, dan saya mengalahkannya. Ada juga. Kiao Sui Ying tidak mau repot-repot mendengarkan omong kosongnya. Dia menyela dan bertanya, apakah Anda bertemu siswa lain di sepanjang jalan? Mahasiswa, saya rasa tidak Anda yang pertama saya temui. Ah, ini pasti takdir yang menyatukan kita. Zuan terkekeh. Kamu tidak bertemu siapapun. Kiao Sui Ying mengamati luka di dada Zuan. Lalu ada apa dengan luka itu? Ah, saya tersandung ke beberapa tentara zombie dan bertempur melawan mereka. Ah, itu benar-benar pertarungan yang sulit. Benar-benar ada yang aneh dengan penjara bawah tanah ini. Aku tidak menyangka akan ada zombie di sini. Akademi seharusnya memberitahu kita sesuatu sebelumnya. Zuan berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Aktingnya tulus seperti yang bisa dibayangkan. Kiao Sui Ying merenungkan kata-kata Zuan. Dia ingat apa yang dia lihat di lembah pegunungan yang dia lewati sebelumnya dan sebuah kerutan terbentuk di dahinya. Apakah Jia Zheng Jing dan yang lainnya bertemu dengan zombie dan dibunuh oleh mereka? Hmm, sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Zuan tiba-tiba melirik ke belakang Kiao Sui Ying dan berseru kegirangan. Nona muda, tubuh Kiao Sui Ying bergetar saat dia tanpa sadar berbalik untuk melihat, hanya untuk tidak melihat siapapun di belakangnya. Zuan menunggu kesempatan ini selama ini. Dia sengaja menyeret percakapan di sekitar tempat itu untuk membuat Kiao Sui Ying menurunkan kewaspadaannya untuk menciptakan kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan belatinya langsung ke jantung Kiao Sui Ying. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kali ini, menggunakan poison oarsprick untuk serangan ini. Meskipun sayang untuk membiarkan kecantikan mati begitu saja, dia sangat sadar bahwa dia telah memasuki ruang bawah tanah untuk mengambil nyawanya. Dengan kultivasi peringkat kelima, setiap belas kasih yang dia tunjukkan kemungkinan akan terjadi dalam kematiannya. Bixi Swat Lai cukup cepat seperti sebelumnya, dan Zuan mengejutkannya kali ini. Bahkan seorang kultivator level Kiao Sui Ying tidak bisa berharap untuk menghindarinya. Pes! Darah berceceran di semua tempat. Zuan berhasil menusuk belatinya ke tubuh Kiao Sui Ying. Namun, dia sama sekali tidak terlihat lega. Ada yang aneh dengan umpan balik yang datang dari belati. Seperti yang dia duga, riak tiba-tiba muncul di Kiao Sui Ying yang telah dia tusuk dan dia akhirnya berubah menjadi bunga yang menghilang ke udara tipis. Sementara itu, Kiao Sui Ying yang asli berdiri beberapa meter jauhnya menatapnya dengan dingin. Sejak saat dia berbalik dan tidak melihat siapapun, dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan fatal. Pikiran awalnya adalah menggunakan baju besikinya untuk menjaga dari serangan yang masuk, tetapi setiap sel di tubuhnya kesemutan memperingatkannya tentang bahaya mengerikan yang mengganggu dirinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Zuan bisa membuatnya merasakan ancaman yang begitu besar, tapi dia secara naluriah menggunakan bakat yang hanya bisa dia gunakan tiga kali dalam hidupnya, refleksi bulan, dan mentransfer kerusakan yang dideritanya ke bunga. Kamu benar-benar membuatku menyanyiakan penggunaan refleksi bulan saya, teriak Kiao Sui Ying. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 1 0 2 4 rage. Orang harus tahu bahwa setiap penggunaan refleksi bulan setara dengan kehidupan tambahan. Dia telah berada dalam bahaya berkali-kali sejak usia muda, tapi dia tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk menggunakan refleksi bulan. Dia tahu bahwa teknik ini bisa menyelamatkannya tiga kali dari lawan yang kuat yang dia tidak punya kesempatan sebelumnya, itulah mengapa dia sangat menghargainya. Namun, dia benar-benar menyanyiakannya pada pria yang dianggap tidak lebih dari sekadar semut. Meskipun dia berteriak dengan marah, tidak ada yang menjawabnya. Zuan telah berbalik untuk melarikan diri kembali ke hutan, dan dia hanya beberapa saat dari menghilang dari sisi Kiao Suying. Bab 149, Kecanduan Kerja Kiao Suying akhirnya mengerti bahwa Zuan telah mengenalinya sejak awal, dan dia hanya bertindak untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya untuk membunuhnya. Dia berencana untuk membodohi Zuan, hanya untuk menyadari pada akhirnya bahwa dia bodoh selama ini. Ledakan rasa malu dan amarah di kepalanya hampir membuatnya gila seketika itu juga. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 1024 rage. Dia segera mengejar, bertekad untuk mencincang terkutuk itu menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahnya. Zuan lari secepat yang dia bisa, tetapi dia menyadari bahwa bahkan saat menggunakan sunflower pantasem, dia masih tidak bisa berlari lebih cepat dari Kiao Suying. Jika bukan karena medan yang rumit di hutan, dia pasti sudah tertangkap sekarang. Setelah berlari beberapa saat, Zuan memanfaatkan kesempatan di mana dia berada di titik buta untuk memanjat pohon dan menyembunyikan oranya, berharap dia tidak akan menemukannya. Kiao Suying dikejar, hanya untuk menyadari bahwa sosok Zuan telah lenyap. Langkah kakinya perlahan-lahan melambat menjadi jalan santai, dan dia berkata dengan tenang, Zuan, aku akan mengakui bahwa kekuatanmu membuatku lengah. Tetapi jika ada satu hal yang seharusnya tidak pernah Anda lakukan, itu adalah lari ke hutan ini. Petik 2. Zuan tercengang. Melalui eksploitasi berhasil menyingkirkan Jia Zhengjing dan yang lainnya, itulah sebabnya dia secara naluriah mencoba meniru kesuksesan sebelumnya. Apakah Anda lupa elemen terbangun saya? Kiao Suying dengan santai mengangkat tangannya, dan dedaunan di tanah tiba-tiba mulai bergerak dengan sendirinya. Permukaan lembut mereka mengeras menjadi pisau tajam, dan mereka menembak lurus ke arah tempat Zuan bersembunyi. Zuan melompat turun dari pohon, mengetahui bahwa pihak lain telah menemukannya. Dia menatapnya dengan heran saat dia bertanya, kamu bisa merasakan saya? Kiao Suying tidak terburu-buru untuk membuatnya bergerak. Setiap pohon dan rumput di hutan ini adalah mata dan telinga saya. Di mana Anda mungkin bisa bersembunyi. Petik 2 Wajah Zuan berubah muram. Jika apa yang dia katakan itu benar, dia benar-benar menyudutkan dirinya dengan memilih melarikan diri ke hutan. Namun, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa mereka yang telah membangkitkan elemen kayu sebenarnya akan menjadi kuat sejauh ini. Setidaknya, dia belum melihat pembudidaya elemen api yang memanggil magma dari bawah tanah. Ada apa dengan tebasan tadi? Mengapa hal itu membuat saya sangat ketakutan, seolah-olah saya menghadapi kematian itu sendiri? Tanya Kiao Suying. Ini adalah pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya selama ini. Mengingat perbedaan dalam kekuatan mereka, tidak mungkin serangan Zuan bisa menembus pertahanannya. Kamu ingin tahu, panggil aku kakak Zuan, dan aku akan memberitahumu, jawab Zuan dengan santai. Namun, di kepalanya, pikirannya berputar cepat untuk mencari cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Wajah Kiao Suying menjadi dingin. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kamu masih sebenci biasanya. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suying untuk plus 4.00 rage. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, tapi mulutmu masih kotor seperti biasanya. Kiao Suying mendengus dengan dingin. Dia perlahan menjentikan jarinya ke atas, dan dedaunan di area itu mulai menari-nari di sekitar tubuhnya. Aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa berbicara tegas sesudahnya. Petik 2 Dengan lambayan pergelangan tangannya, dedaunan segera melesat menuju anggota tubuh Zuan, bergerak dengan kecepatan begitu cepat hingga seolah-olah mencapai Zuan dalam sekejap mata. Siluet Zuan kabur saat dia menghindari daun itu dengan selebar sehelai rambut. Keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Jika bukan karena sunflower pantasemnya, serangan sebelumnya itu akan menusuknya hingga penuh lubang. Mengetahui bahwa dia akan mati jika dia tetap dalam posisi bertahan, dia mulai menyerang ke arah Kiao Sui Ying untuk meluncurkan gelombang serangan baru, berharap untuk mengekang serangannya bahkan sedikit. Pada titik ini, dia sudah beralih ke pedang biasa. Dia memesan Poisono Sprig untuk saat-saat kritis untuk menghindari mengungkapkan sifat aslinya. Jika tidak, akan lebih sulit baginya untuk mengalahkan lawan-lawannya jika orang lain dijaga melawannya. Hmm. Keterampilan gerakan Zuan sangat aneh sehingga Kiao Sui Ying tidak bisa memahaminya. Dia memilih untuk mundur untuk sementara waktu, tetapi pedang Zuan terus mengejarnya dengan erat, tidak membiarkannya melarikan diri sama sekali. Dengan harum dingin, dia melambaikan tangannya. Daun-daun di area itu mulai beterbangan di sekitarnya seperti kupu-kupu yang menari, menghalangi serangan Zuan. Zuan mencoba mendekatinya dari sudut yang berbeda, tetapi dia tidak dapat menembus penghalang daun hijau. Itu hanya permainan pedang dasar yang paling biasa dari Akademi, tapi kamu bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu darinya. Saya kira itu tidak sepenuhnya nasib buruk bahwa Yuan Wendong kalah dari Anda, kata Kiao Sui Ying. Jika bukan karena celah besar dalam peringkat kultifasi mereka, dia mungkin tidak bisa mengatasinya dan permainan pedangnya dalam pertemuan langsung. Tapi tentu saja, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata itu dengan keras agar pria yang penuh kebencian ini tidak terlalu gembira. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Zuan segera menyadari bahwa keadaan semakin buruk baginya. Dia buru-buru mundur, tetapi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya merayap di tanah seperti pasukan ular bergegas ke arahnya. Zuan mencoba yang terbaik untuk menghindari tanaman merambat dengan skill gerakannya. Apakah ini kehebatan sebenarnya dari seorang kultifator peringkat kelima? Kekuatan elemen benar-benar sulit untuk diatasi oleh pembudidaya peringkat rendah. Memikirkan kembali, sungguh melegakan bahwa saya menyiapkan elektromagnet untuk menangani pasukan pedang Yuan Wendong. Kalau tidak, tidak peduli seberapa hebat Bixi Swatlay, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Gerakan Zuan tumbuh semakin cepat, tetapi tanaman merambat di daerah itu mulai menjalin bersama untuk membentuk jaring besar, perlahan-lahan menghalangi rute pelariannya. Perlahan tapi pasti, dia semakin terpojok. Suatu ketika, ketika dia mendarat di tanah, cabang pohon yang tergeletak di tanah tiba-tiba berubah menjadi tali, membuatnya lengah. Dia kehilangan keseimbangan sesaat sebelum menabrak pohon. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya segera melesat untuk mengikatnya di tempat. Zuan mencoba yang terbaik untuk berjuang keluar dari tanaman merambat, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Kiao Suiying perlahan berjalan ke arahnya dengan senyum kemenangan tergantung di bibirnya. Oh, kenapa kamu tidak lari lagi? Petik 2. Kamu berusaha keras untuk membuatku tetap tinggal. Bagaimana saya bisa mengecewakan Anda? Jalab Zuan. Wajah Kiao Suiying menjadi dingin. Dia mengambil pedang yang dijatuhkannya ke tanah dan berkata, Hef, lidahmu masih tetap tajam bahkan ketika kamu sudah berada di ambang kematian. Mari kita lihat apakah Anda masih akan terus menjalankan mulut Anda setelah saya memutuskan lidah Anda. Petik 2. Putuskan apapun yang Anda inginkan, tapi setidaknya pastikan potongannya rapi sehingga saya bisa memasangnya kembali. Zuan menelan ludah. Kiao Suiying tertawa terbahak-bahak. Mungkin karena kemenangan sudah ada dalam genggamannya, dia sebenarnya terhibur oleh kata-kata Zuan. Kamu ingin aku memotong lidahmu dengan bersih. Itu sama sekali bukan masalah. Jika Anda mempercayai saya, saya dapat memotong tubuh Anda dengan cukup bersih sehingga Anda dapat memasang kembali tubuh Anda sepotong demi sepotong sesudahnya. Petik 2. Saya percaya kamu. Kamu tidak perlu mendemonstrasikannya, jawab Zuan buru-buru. Kiao Suiying mendengus. Itu tidak akan berhasil. Anda tidak punya pilihan di sini. Petik 2. Zuan menghela nafas dalam-dalam sebelum mengeluarkan nada yang lebih keras, berkata, Snow, apakah kamu lupa bagaimana rasanya melahirkan terakhir kali? Hanya mendengar kata-kata melahirkan sudah lebih dari cukup untuk membuat Snow terhuyung mundur karena ngeri. Rasa sakit yang menyiksa yang sepertinya meresap langsung ke tulangnya telah memberinya trauma abadi, sehingga dia mengalami banyak mimpi buruk selama beberapa malam terakhir. Apa maksudmu? Apakah kamu? Apakah kamu orang yang melakukan itu padaku saat itu? Petik 2. Ini adalah pertanyaan yang telah dia pertanyakan selama beberapa waktu sekarang. Dia telah mengunjungi banyak dokter untuk memeriksa kondisinya saat itu, tetapi semuanya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya sama sekali. Tidak ada yang bisa mengetahui penyebab kejang mendadak yang dideritanya. Kebanyakan dari mereka mengatakan kepadanya bahwa gejalanya identik dengan nyeri persalinan yang dideritanya saat melahirkan. Sebagai seorang gadis, dia merasa sangat tersinggung dan marah mendengar kata-kata itu. Sudah ku bilang aku akan memberimu gambaran seperti apa rasanya kan, tapi kamu masih terus mengejarku tanpa henti. Apakah kamu kecanduan melahirkan sekarang? Petik 2 Zuan telah memutuskan untuk menggunakan Knock You Up Ice miliknya. Hanya ada dua kegunaan yang tersisa, tetapi mengingat keadaan saat ini, sepertinya dia tidak punya pilihan lain sekarang. Saya terlalu baik terakhir kali, dan itu membuat saya kehilangan penggunaan keterampilan ini. Saya tidak harus membuat kesalahan yang sama lagi. Pada saat inilah Zuan tiba-tiba melebarkan matanya. Dia menatap sesuatu tepat di belakang Kiao Sui Ying dengan tidak percaya sejenak sebelum berseru kaget, sayang, kamu di sini. Kali ini, Kiao Sui Ying bahkan tidak repot-repot berbalik. Dia mencibir dingin, apa menurutmu aku akan jatuh pada trik yang sama dua kali. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan tubuhnya gemetar tak terkendali. Lapisan STP setelah terbentuk di tubuhnya, membekukannya di tempat. Cucu Yan perlahan berjalan sambil berkata, jadi kamu adalah Snow. Saya seharusnya sudah menebak. Petik 2 K. Nona Muda, hati Kiao Sui Ying bergetar. Itu benar-benar dia. Sial, itu semua salah Zuan. Jika bukan karena dia mengganggu saya, saya tidak akan melakukannya dengan mudah. Jadi, dia menembak Zuan dengan tatapan tajam. Anda berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 530 rage. Zuan tidak bisa berkata-kata, ada apa dengan wanita ini? Yang mengekangmu di sini adalah Cucu Yan. Apa hubungannya ini dengan saya? Nona Muda, saya tidak berpikir saya layak dipanggil seperti itu oleh Anda, kata Cucu Yan. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Zuan. Dengan sapuan tangannya, embun beku segera menyelimuti tanaman merambat dan melemahkan strukturnya, memungkinkan dia untuk mematahkannya hanya dengan satu tepe ajarinya. Dengan semangat, Zuan bergegas ke depan untuk memeluknya erat-erat. Betapa indahnya, sayang, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda di sini. Ayo, beri aku pelukan cinta. Petik 2. Cucu Yan menghindari pelukannya dengan mengesampingkan, mengabaikannya sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Kiao Sui Ying. Banyak emosi melintas di wajah Kiao Sui Ying, dan pada akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya sangat berterima kasih atas perhatian dan perhatian Nona Muda selama bertahun-tahun. Hanya saja saya sudah memiliki master, jadi saya meminta maaf. Petik 2. Siapa master yang kamu bicarakan? Sikun. Tanya Cucu Yan. Kiao Sui Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda. Cucu Yan mengerutkan kening. Dia juga tidak yakin tentang bagaimana dia harus menghadapi situasi saat ini. Di tengah keheningan ini, Zuan melangkah maju dan menawarkan solusi, bukankah ini mudah untuk dihadapi? Ajukan pertanyaan apapun yang Anda inginkan, dan jika dia menolak menjawab atau berbohong, saya akan menanggalkan pakaiannya. Jika dia menolak untuk berbicara sampai akhir, saya akan melepas semua pakaiannya dan mengikatnya ke pohon di pintu masuk hutan sehingga semua orang dapat mengagumi tubuhnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Cucu Yan. Tubuh Kiao Sui Ying bergetar karena marah. Kamu keparat. Anda telah berhasil menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 1024 ragi. Zuan menghela nafas pelan dan berkata, kamu juga tahu bahwa kamu melayani Tuan yang berbeda, jadi kamu seharusnya tahu apa nasibmu jika kamu tertangkap. Jika Anda akan terus bersikeras untuk diam, saya akan mulai. Petik 2. Dia mengambil pedangnya kembali dan mengarahkannya ke jubahnya. Cucu Yan melangkah maju dan menghentikannya. Cukup. Tidak ada gunanya mempermalukan wanita seperti ini. Petik 2. Zuan mengangkat bahu. Kami satu-satunya di sini. Anda seorang wanita, dan saya telah melihat semua yang ditawarkan tubuhnya. Bagaimana ini bisa dianggap penghinaan? Petik 2. Cucu Yan mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Entah kenapa, perkataan Zuan selalu memiliki logika memutar yang membuatnya sulit untuk membantahnya. Kiao Sui Ying memelototi Zuan dengan sangat tajam sehingga seperti belati akan terbang keluar dari matanya. Masalah itu adalah rasa malu terbesarnya, tetapi pria ini benar-benar membicarakannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Anda telah menguasai Kiao Sui Ying untuk plus 512 rage. Cucu Yan melambaikan tangannya dan menghilangkan embun beku yang menyelimuti tubuh Kiao Sui Ying. Meninggalkan. Kiao Sui Ying tercengang. Kamu melepaskan aku. Motifmu mendekati saya tidak murni, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kita telah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk mengambil hidupmu. Saya berharap yang terbaik untuk Anda mulai sekarang dan seterusnya, kata Cucu Yan. Bab 150, justru karena kamu aku bukan tandingan mereka. Zuan merasa bahwa istrinya tidak perlu bersikap baik kepada musuh-musuhnya, dan dia memiliki perasaan yang kuat bahwa itu akan menjadi bumerang di masa depan. Meski demikian, kata-kata yang keluar dari mulutnya akhirnya menjadi pujian, sayang, hatimu benar-benar terbuat dari emas. Tidak heran mengapa orang lain menyebutmu peri. Petik 2. Kiao Sui Ying melotot ke arah Zuan dengan penuh kebencian, nona muda kami adalah peri, tapi sayang sekali dia menikahi pria sepertimu. Ini hampir seperti bunga yang tersangkut di atas kotoran sapi. Petik 2. Zuan mengabaikan pernyataan itu dan berkata, tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang berambut panjang dan berpinggang pohon dedalu. Tahukah Anda bahwa kotoran sapi bisa memberi banyak nutrisi pada bunga, sehingga membuatnya mekar lebih menawan daripada yang lain. Dalam pandangan saya, merupakan berkah terbesar dari bunga yang tersangkut di atas kotoran sapi. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Petik 2. Petik 2. Chu Chu Yan. Betapa takdirnya untuk benar-benar bertemu dengan nona muda Chu di sini. Tawa menyegarkan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Mereka bertiga dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat Sikun berjalan dengan rombongannya. Memang, Sikun memang terlihat gagah di tengah-tengah sekumpulan wajah bengkok di sekitarnya, tetapi semakin tampan dia, semakin Zhu Wan ingin meninju wajahnya. Sudah cukup bagi dunia ini untuk memiliki wanita keren seperti dia, tidak perlu pengganti inferior lainnya. Mata Kiao Sui Ying membelalak keheranan saat melihat Sikun. Dia tahu bahwa kegagalannya pasti mengecewakan Tuan Muda, tetapi yang lebih dia khawatirkan saat ini adalah konflik yang pecah antara Tuan Muda dan Nona Muda. Apa yang harus dia lakukan jika itu terjadi? Cucu Yan melirik Sikun dan berkata, Tuan Muda Si, apa yang membawamu ke sini? Aku baru saja melihat-lihat Dung Eon dan kebetulan lewat di sini. Benar-benar keberuntungan bagiku untuk menemukan Nona Muda Cu di sini, jawab Sikun sambil tersenyum. Matanya telah tertuju pada Cucu Yan selama ini, memperlakukan Zhu Wan tidak lebih dari udara tipis. Sebuah keberuntungan, sulit dikatakan, petik dua. Cucu Yan melirik Sikun dan antek-antek di sekitarnya. Ada dua pembudidaya peringkat keempat dan lima pembudidaya peringkat ketiga, tetapi perlu diperhatikan bahwa dia belum pernah melihat mereka di akademi sebelumnya. Sungguh mengherankan bagaimana Klansi berhasil memasukkan mereka ke dalam penjara bawah tanah. Nona Muda Cu, kamu mengolok-olok saya. Sikun masih mempertahankan senyuman di bibirnya, tetapi hatinya sudah menjadi dingin. Salju memang tidak berguna. Lagi dan lagi, dia terus mengecewakanku. Sekarang Zuan telah bertemu dengan Cucu Yan, tidak akan mudah untuk mengambil nyawanya lagi. Aku akan mengobrol denganmu saat kita keluar dari penjara bawah tanah. Untuk saat ini, kami perlu terus menjelajahi daerah tersebut. Cucu Yan berbalik dan meninggalkan daerah itu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan takut pada Sikun dan antek-anteknya, tetapi untuk beberapa alasan, luka yang dideritanya dari pertempuran Wu di peringkat enam di ring duel beberapa hari yang lalu tidak sembuh dengan baik. Budidaya Sikun tidak mungkin di bawah miliknya, dan dia memiliki snow di sisinya juga. Mempertimbangkan semua antek mereka juga, dia pasti dirugikan di sini. Nona Mudacu, harap tunggu sebentar, seru Sikun. Ada berbagai macam fenomena aneh yang terjadi di Duneon, membuatnya lebih berbahaya dari sebelumnya. Mengapa kita tidak berkelompok sehingga kita bisa menjaga satu sama lain? Petik 2. Tidak perlu itu, jawab Cucu Yan. Dia bahkan tidak repot-repot berbalik untuk menjawab. Kamu masih belum mengerti. Dia memberitahumu untuk tidak menjadi tiang lampu. Pergilah, jangan ganggu waktu mesra kita. Zuan melambai Sikun dengan jijik sebelum buru-buru mengejar Cucu Yan. Melihat siluet mereka yang pergi, Sikun mengepalkan tinjunya dengan marah, mematahkan persendiannya. Sialan, Zuan, Anda tidak akan lama-lama berpuas diri. Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 512 Rage. Sementara itu, setelah mengejar Cucu Yan, Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sayang, aneh sekali bagaimana kamu muncul secara kebetulan ketika saya berada dalam situasi kritis. Apakah Anda diam-diam mengikuti saya karena khawatir? Petik 2. Aku tidak sebebas itu, jawab Cucu Yan. Saya bertemu Ji Xiaosi sebelumnya, dan dia memberitahu saya bahwa Anda dalam bahaya. Jadi, saya datang untuk melihatnya. Petik 2. Apakah Xiaosi baik-baik saja? Tanya Zuan dengan cemas. Dia telah mengkhawatirkan penderitaan Ji Xiaosi selama ini. Dia memang telah memancing para zombie pergi, tetapi ada berbagai macam bahaya lain yang mengintai di penjara bawah tanah juga. Tampaknya tidak aman baginya untuk bepergian sendirian. Selain keseleo di kakinya, dia baik-baik saja, jawab Cucu Yan. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya sekali lagi, dia sepertinya sangat cemas tentangmu. Kalian berdua sepertinya bukan teman yang normal. Petik 2. Ah, aku tidak berpikir kamu akan mengetahuinya secepat itu. Zuan tertawa terbahak-bahak. Bukannya aku ingin membual tentang karismaku, tapi orang-orang biasa memanggilku pengculik hati wanita, Ben Sbein, Bibi Bewicer. Wanita manapun yang telah mengenal saya akan menemukan diri mereka jatuh dalam-dalam. Cinta denganku. Ah, jangan pergi. Petik 2. Cucu Yan mendengus dengan dingin. Lalu mengapa Snow tidak jatuh untukmu? Dia mungkin terlihat putus asa untuk membunuh saya di permukaan, tetapi inilah yang Anda sebut pasangan yang penuh kasih dan bertengkar. Satu. Cinta dan benci adalah dua sisi mata uang. Siapa tahu, perasaannya padaku mungkin akan berbalik di saat berikutnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Cucu Yan. Tapi sayang, kamu tidak perlu cemburu. Tidak peduli berapa banyak wanita yang mencintaiku di masa depan, tidak satupun dari mereka yang dapat menggoyahkan posisi yang kau miliki di hatiku. Zuan menepuk dadanya dengan percaya diri. Anda yakin akan diri Anda sendiri, kata Cucu Yan. Tentu saja, kunci pesona pria adalah kepercayaan dirinya. Jawab Zuan. Cucu Yan tidak mau berdebat dengannya tentang ini. Matanya tertuju pada dadanya, dan dia berseru dengan heran, ada apa dengan luka ini? Apakah Snow yang menyebabkannya? Petik 2. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Itu disebabkan oleh antek lain Sikun. Petik 2. Zuan dengan cepat memberitahu dia tentang pertarungan yang dia lakukan sebelumnya di hutan. Bahkan seseorang setenang Cucu Yan pun terkejut dengan berita itu. Peringkat keempat akhir, dua peringkat menengah keempat, dan seorang kultifator peringkat empat awal mengejarmu, tetapi Anda masih berhasil membalikkan keadaan pada mereka. Aku luar biasa, bukan? Jawab Zuan dengan gembira. Tapi bagaimana itu mungkin? Cucu Yan tidak bisa menerima itu. Zuan hanya kultifator peringkat ketiga saat ini. Sementara dia berhasil mengalahkan Yuan Wendong di ring duel saat itu, semua orang tahu bahwa kemenangannya, sebagian besar, adalah keberuntungan. Tidak ada keraguan bahwa dia memang lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya peringkat ketiga, tetapi kekuatannya tidak begitu besar untuk dapat mengalahkan empat pembunuh peringkat keempat. Masih banyak hal bagiku yang tidak kamu ketahui, tapi tidak apa-apa. Waktu akhirnya akan menunjukkannya padamu, kata Zuan dengan senyum misterius. Lalu bagaimana kamu bisa ditangkap oleh Snow sebelumnya? Tanya Cucu Yan. Zuan menggaruk kepalanya dengan malu-malu saat menjawab, Yah, kami kebetulan berada di hutan. Kemampuan elementalnya adalah kayu, dan kebetulan aku ceroboh. Petik 2. Cucu Yan menganggup menyadari sebelum terdiam. Ah benar, kenapa kamu pergi lebih awal? Itu adalah para pembunuh yang telah dibawa Sikun ke penjara bawah tanah untuk mengejar hidupku. Sebagai istriku, bukankah kamu harus membela aku? Tanya Zuan. Ada sedikit ketidakpuasan dalam nada suaranya. Wajah Cucu Yan memerah. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya menjawab, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Zuan terkejut dengan jawaban yang tidak terduga itu. Tapi kau adalah keajaiban nomor satu di kota Bright Moon. Kata-katamu baru saja menghancurkan kesan agung yang kumiliki tentangmu di hatiku. Petik 2. Diam, bentak Cucu Yan. Kemudian, dia menghembuskan nafas dalam-dalam dan menjelaskan, kultifasi Sikun tidak di bawahku, dan dia memiliki Snow dan sekelompok besar asisten di sisinya. Bagaimana kita bisa melawan mereka dalam situasi sebelumnya? Petik 2. Tapi aku juga ada di pihakmu. Gerutu Zuan dengan ketidakpuasan. Sejujurnya, dia ingin sekali menyingkirkan Sikun. Yang terakhir telah melakukan banyak upaya untuk mengambil nyawanya di masa lalu, dan ada sedikit keraguan bahwa dia akan terus melakukannya di masa depan juga. Untuk memotong akar masalahnya, Zuan pada akhirnya harus berurusan dengan Sikun, dan penjara bawah tanah ini adalah kesempatan terbesar yang dia miliki. Kalau tidak, begitu mereka keluar dari sini, akan sulit untuk menyentuh Sikun, terutama karena dia memiliki ahli yang kuat yang terus-menerus menjaganya. Justru karena kamu aku tidak bisa mengalahkan mereka. Cucu Yan membantah dengan dingin. Zuan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah tahu bahwa istri dingin yang dimilikinya ini benar-benar pandai berdebat. Hahaha, aku mendengar dari penatuasi bahwa Nona Mudacu menderita luka parah di ring duel, tapi sepertinya lukamu lebih parah dari yang aku kira. Suara tawa terdengar dari kejauhan saat Sikun berjalan keluar dengan kipas kertas di tangannya. Dia ditemani dengan kelompok anteknya, dan Kiao Sui Ying berdiri di tengah mereka dengan ekspresi rumit di wajahnya. Cucu Yan segera berbalik dengan cemberut yang dalam. Kamu menguping kami. Sikun menutup kipas kertasnya sebelum melanjutkan dengan senyuman, Nona Mudacu, apakah kamu tidak menyadari bahwa aku berlatih teknik budidaya elemen angin? Ada keterampilan di antara pembudidaya angin yang dikenal sebagai angin kocok, yang memungkinkan seseorang memperkuat suara apapun di daerah tersebut, dan kami kebetulan berdiri di arah aliran angin. Petik 2 Cucu Yan melirik ke arah antek, yang telah tersebar di sekitar daerah itu, dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda mencoba untuk berkelahi dengan saya? Petik 2 Sikun menggelengkan kepalanya. Nona Mudacu, kamu salah paham. Aku sudah mengagumimu sejak lama, jadi kamu tidak perlu takut aku akan mempersulitmu. Satu-satunya yang ingin saya tangani di sini adalah Zuan. Petik 2 Hati Zuan mencelos, jadi Cucu Yan masih terluka. Tidak heran mengapa wajahnya tetap pucat selama beberapa hari terakhir. Zuan adalah suamiku. Tindakan Anda tidak berbeda dengan memprovokasi saya, jawab Cucu Yan. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka Cucu Yan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sikap dinginnya yang biasa membuatnya ragu apakah mereka benar-benar sebuah keluarga, tetapi pada saat kritis seperti itu, dia benar-benar secara terbuka mengakui dia sebagai suaminya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa sangat tersentuh? Wajah Rama Sikun berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia mulai mondar-mandir dengan kesal sebelum membentak dengan marah, bagaimana mungkin ini memenuhi syarat untuk menjadi suamimu. Nona Mudacu, Anda adalah seorang wanita yang dianugerahi keindahan dan bakat kultifasi terbaik dari surga. Hanya pria paling luar biasa di dunia yang memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Anda. Pria di sana tidak lain adalah sampah. Petik 2. Anda telah berhasil menjebak Sikun selama plus 256 plus 256 plus 256 Zuan menyelah sebelum Sikun bahkan dapat menyelesaikan kata-katanya, tunggu sebentar, Broter Sikun, dapatkah pria paling luar biasa di dunia yang Anda bicarakan merujuk kepada Anda? Jadi bagaimana jika itu? Jawab Sikun dengan arogan. Oh, jika saya tidak salah, pria paling luar biasa di dunia adalah yang mulia. Jika Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan, apakah itu berarti Anda berpikir bahwa yang mulia tidak sekuat dan luar biasa seperti Anda? Zuan terkeke pelan. Aku, Sikun hampir tercekik di sana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zuan akan mengambil kesalahan seperti itu dari kata-katanya. Tentu bukan itu yang saya maksud. Kamu harus berhenti mencoba memutarbalikan kata-kataku untuk memfitnahku. Petik 2. Tidak peduli seberapa sombongnya Sikun, tidak mungkin dia berani tidak menghormati Kaisar. Jika Kaisar mendengar masalah ini, itu akan menjatuhkan bukan hanya dia tapi juga seluruh klannya. Sebagai klan terkemuka di ibu kota, dia tumbuh dengan mendengarkan cerita tentang Kaisar, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya Kaisar. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 444 rage. Karena memang begitu, bukankah itu berarti kamu hanya membual tentang kemampuanmu sendiri. Ejek Zuan. Dia menatap Sikun dengan mata yang meneteskan jijik. Petik 2. Petik 2. Sikun. Dia merasa bahwa citra halus dan sopan yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan hancur di tangan ini. Mengapa berdarah ini begitu penuh kebencian? Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 512 rage. Cucu Yan juga menambahkan saat ini, saya memilih seorang suami di sini, bukan sarjana atau jenderal. Kebetulan Zuan cocok dengan kriteria saya, jadi saya khawatir saya harus menolak perasaan Anda untuk saya. Petik 2. Mata Zuan berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan dingin namun lembut cucu Yan dan berkata, sayang, aku tahu kamu menyukaiku. Petik 2. Petik 2. Cucu Yan. Reaksi naluriahnya adalah melepaskan tangannya, tetapi mengingat konteksnya, sepertinya tidak tepat baginya untuk melakukannya. Orang ini pasti tahu bagaimana memanfaatkanku. Melihat tangan yang terhubung erat di antara mereka berdua, wajah Sikun berubah menjadi sangat pucat. Cucu Yan, aku selalu menganggapmu sebagai gadis murni, tapi beraninya kau memegang tangan pria lain. Apakah kamu wanita yang longgar? Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 999 rage. Terima kasih telah menonton!